Seluruh lembah celah abadi tertinggi tegang. Luo Sang dan Siang Nan berdiri di samping Cheng Yan. Cheng Yan memandang mereka dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan lembut, apakah kita akan pulang? Siang Nan dan Luo Sang mengerucutkan bibir. Ini belum waktunya, Luo Sang menggelengkan kepalanya. Tapi kita adalah keluarga, Siang Nan tidak melihat ke arah Cheng Yan. Mungkin karena rasa bersalah atau penghindaran, tapi dia tidak ingin melihat ke arah Cheng Yan. Cheng Yan menghela nafas dalam diam. Kemudian, dia menahan emosinya dan menatap Hun Kui lagi. Tiga pedang surgawi bersenandung dan menunjuk ke arah Hun. Empat suara terdengar. Empat sosok telah memasuki tablet abadi tertinggi. Mereka berasal dari Kelantan Pabayangan dan Kelantan Pabayangan. Gu Yitian memandang yang lain dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju tablet abadi tertinggi. Mereka belum mencapai tahap kendaraan hebat, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memasuki tablet abadi tertinggi untuk memperjuangkan sembilan dewa mistik. Hun Kui tidak menghentikan mereka. Targetnya tetaplah Cheng Yan dan yang lainnya. Cheng Yan dan yang lainnya adalah orang-orang yang ingin dia bunuh. Selama dia membunuh Cheng Yan dan dua lainnya, tablet abadi tertinggi tidak layak untuk disebutkan. Aura kedua belah pihak berangsur-angsur naik dan mencapai puncaknya. Domain dari Grid Fehichle Stage mulai saling menekan. Pertempuran akan segera terjadi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, suara langkah kaki yang mantap tiba-tiba terdengar dari tanah. Itu sangat jelas di telinga semua orang. Rasanya seperti menginjak permukaan danau yang tenang sehingga menimbulkan riak. Itu juga seperti gelombang-begelombang di lautan, begelombang dan begelombang. Suara langkah kaki menarik perhatian semua orang. Itu adalah seorang pemuda berjubah hijau. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang aneh. Kemanapun dia berjalan, tunas hijau bermekaran di tanah. Dedaunan hijau menghilang dalam sekejap mata, namun meninggalkan aura yang tak terlukiskan. Ada seorang anak berusia tiga atau empat tahun di sampingnya. Dia memegang dua batang manisan hau dan mengunyahnya dengan gembira. Saat dia muncul, dia memecah suasana tegang. Meskipun area ini telah diselimuti gelombang badai kemampuan domain, aura domain ini sepertinya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia bahkan tidak memiliki aura domain pada dirinya, seolah-olah dia sama sekali bukan seorang kultifator panggung daceng. Namun, dia muncul di sana dengan tenang dan perlahan berjalan menuju mereka. Semua orang mengenal pemuda ini karena reputasinya yang terlalu tinggi. Namun tidak ada yang mengerti kenapa pemuda ini begitu santai, tanpa aura panggung daceng, ia tidak terpengaruh oleh panggung daceng. Saat dia muncul, ekspresi Hun Kui menjadi lebih buruk. Muyu. Hun Kui mengertakkan gigi saat mengucapkan dua kata ini. Karena kematian dua master tahap daceng dari Sol Rache juga terkait dengan Muyu. Aku bertanya-tanya apakah aku terlambat. Tatapan Muyu tertuju pada ketiga kakak laki-lakinya. Ketiga kakak laki-lakinya juga memandangnya. Tatapan mereka jernih dan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Wajah-wajah itu masih familiar. Yang berubah adalah keyakinan mereka, dan yang tidak berubah adalah persahabatan antar sesama murid. Kamu tidak terlambat. Cheng Yan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Muyu telah melakukannya. Meskipun Muyu tidak memiliki fluktuasi domain seperti seorang kultifator panggung kendaraan hebat, mustahil baginya untuk tetap tenang di bawah tekanan yang begitu kuat kecuali dia adalah seorang kultifator panggung kendaraan hebat. Karena kamu di sini, ayo hancurkan tikus-tikus dari Sol Rache. Api sudah berkobar di tubuh Luo Sang, dan api menyebar ke pedang langit terbakar miliknya. Siang Nan juga memandang Muyu. Bersama. Percakapan mereka sangat sederhana. Meski berbeda keyakinan, mereka tetap mempunyai tujuan yang sama. Menghancurkan perlombaan jiwa adalah ide mereka yang paling langsung. Namun, Suai Kecil meludahkan beberapa pohon halton dan berkata, tunggu apa lagi? Masih ada waktu 15 menit sebelum batas tablet abadi tertinggi ditutup. Suai Kecil benar. Muyu mengusap kepala Suai Kecil dan tersenyum. Saya lebih suka menggunakan kekuatan keabadian surgawi untuk mencabut ras jiwa. Dia juga ingin membunuh orang-orang dari Sol Rache ini. Namun, meski dia membunuh mereka, istana ketiga masih memiliki Bai Jie. Jika dia ingin menghancurkan Sol Rache sepenuhnya, membunuh orang-orang ini tidaklah cukup. Hanya dengan mengendalikan sembilan slot Suan Imortal adalah cara terbaik. Suai Kecil telah berubah menjadi binatang kecil dan melompat ke bahu Muyu. Muyu maju selangkah dan menghilang dari tempat aslinya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping tablet abadi tertinggi. Aku akan membunuh siapapun dari aliansi lima pegunungan di tablet abadi tertinggi. Sosok Muyu telah memasuki tablet abadi tertinggi. Kecepatan Muyu sangat cepat. Bahkan Hun Kui tidak bisa menghentikannya. Ekspresi Hun Kui menjadi gelap. Dia awalnya tidak berencana untuk membiarkan salah satu dari empat murid dewa sejati memasuki tablet abadi tertinggi. Namun, Muyu sudah masuk. Dengan kekuatan Muyu, tidak sulit baginya untuk melakukan apa yang dia katakan. Cheng Yan dan yang lainnya juga terbang dan memasuki tablet abadi tertinggi. Kali ini, Hun Kui tidak menghentikan mereka. Ini karena waktu tablet abadi tertinggi hampir habis. Jika dia menghentikan mereka, begitu pertempuran sengit terjadi, kelima bawahannya mungkin tidak bisa memasuki tablet abadi tertinggi. Kita harus mendapatkan slot suan imortal. Kata Hun Kui dingin. Ya. Kelima pria berbaju hitam juga menghilang ke dalam tablet abadi tertinggi. Dari sembilan slot suan imortal, Hun Kui hanya perlu mendapatkan satu. Baginya, itu akan menjadi sebuah kemenangan. Apalagi ada lima orang di sisinya. Kemungkinan mendapatkannya sangat tinggi. Setelah semua orang masuk, penghalang di atas tablet abadi tertinggi secara bertahap menghilang. Itu kembali ke tampilan aslinya. Hun Kui menatap dingin ke arah para petani yang begitu ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dia pun menghilang dari tempat aslinya. Angin dan hujan baru saja mulai bergoyang. Tanda pisah. Muyu baru saja memasuki tablet abadi tertinggi ketika dia sudah tahu apa ujiannya. Tanda keabadian tertinggi di lengannya muncul dan sebuah pesan dikirimkan kepikirannya. Isi tes diperkenalkan dengan jelas. Isi tesnya sangat sederhana. Kumpulkan sembilan batu abadi tertinggi dan Anda akan bisa memasuki medan perang kuno. Sembilan orang terakhir yang bisa bertahan di medan perang kuno adalah sembilan dewasuan. Apakah ini batu abadi tertinggi? Muyu membuka telapak tangannya. Tanda keabadian tertinggi telah berubah menjadi kristal seukuran ibu jari. Itu berkilau dan tembus cahaya. Setiap orang memulai dengan satu batu abadi tertinggi. Batu abadi tertinggi yang tersisa tersebar di mana-mana. Mereka harus menemukannya sendiri. Jika mereka mengumpulkan batu abadi tertinggi, secara alami mereka dapat merebutnya dari orang lain. Muyu melihat sekeliling. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Itu tampak seperti gurun yang dikelilingi kabut putih. Suara aneh terdengar dari jauh. Namun, dia tidak tahu apa itu. Orang-orang yang masuk setelah dia tidak bersamanya. Dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Aneh, kabut di sini tidak bisa menyebar. Suai kecil mengayunkan ekornya. Dia ingin menghilangkan kabut. Namun, kabut memiliki kekuatan aneh yang dapat melawan mereka. Bahkan Muyu tidak bisa membubarkannya. Saat ini jarak pandang sekitar 50 meter. Dia bisa melihat bunga dan pepohonan. Ada sebuah bukit kecil di kejauhan. Sebuah sungai mengalir perlahan. Muyu berjongkok dan membelai rumput di tanah. Saya tidak bisa mengendalikan rumput ini. Ini lebih seperti dunia yang mandiri. Semuanya memiliki aturannya sendiri. Muyu tidak bisa mengendalikannya. Dia merenung sejenak. Lalu, dia berjalan ke depan. Karena dia harus mengumpulkan sembilan batu abadi tertinggi. Cara termudah adalah menemukan orang dan merebut batu abadi tertinggi dari mereka. Ini bukan hanya ide Muyu. Banyak orang juga memikirkan hal yang sama. Muyu awalnya ingin terbang ke langit. Namun, ia menyadari kabutnya terlalu tebal. Dia tidak bisa melihat tanah jika dia terbang ke langit. Oleh karena itu, dia mendarat lagi di tanah dan melompat ke depan. Tempat ini sangat besar. Muyu melintasi beberapa gunung dan sungai. Dia sudah memasuki hutan. Dua jam telah berlalu. Namun, dia tetap tidak melihat siapapun. Saat dia berjalan maju lagi, bau darah yang menyengat tiba-tiba menyerang wajahnya. Muyu mengerutkan kening. Dia melompat ke sebuah lembah. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa tanah dipenuhi kerangka. Ini. Muyu dengan hati-hati memeriksa kerangka itu. Tengkorak-tengkorak itu menakutkan. Mereka telah mati selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Kebanyakan dari mereka adalah kerangka manusia. Namun, ada beberapa kerangka dengan bentuk yang aneh. Mereka tidak terlihat seperti kerangka manusia. Sebaliknya, mereka terlihat seperti kerangka iblis. Namun, Muyu menemukan bahwa banyak kerangka memiliki tanduk panjang di dada mereka. Mereka adalah monster bertanduk bersayap daging. Di tengah kerangka ini, Muyu tiba-tiba menemukan kerangka manusia yang tinggi dan perkasa. Tulangnya berwarna emas. Aura menakjubkan muncul dari tubuhnya. Itu sebenarnya adalah aura dari Great Fehich Lestage. Siapa orang ini? Dia sudah mati. Bagaimana dia masih bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Muyu mengukur kerangka itu. Kerangka ini setengah berlutut di tanah. Ia memegang pedang panjang berkarat di tangannya. Itu menopang tubuhnya. Kepalanya menatap Muyu dengan arogan. Rongga matanya yang dalam masih berkedip-kedip dengan nyala api kemasan. Seolah ingin membakar orang luar menjadi abu. Apakah dia membunuh semua orang ini? Muyu menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan dengan hati-hati. Meskipun aura kerangka ini kuat, itu tidak akan membuat Muyu mundur. Ketika Muyu berjalan mendekat, kerangka itu tiba-tiba bergerak. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Ia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas Muyu. Cahaya pedang memunculkan awan debu. Itu sangat cepat dan menakutkan. Bahkan orang biasa di tahap crossing kalamiti tidak akan mampu memblokir pedang ini. Ding! Pedang bayangan Muyu keluar. Itu memblokir kerangka itu dan membuatnya terbang. Menabrak. Kerangka itu telah hancur. Cahaya keemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Tampaknya hanya tersisa serangan terakhir ini. Apa yang terjadi di sini? Muyu mengambil pedang panjang itu dan mengayunkannya dengan lembut. Karat pada pedang telah terlepas dan mengeluarkan suara lembut. Itu pedang yang bagus. Muyu tidak bisa tidak memuji. Meskipun pedang bayangannya sekarang adalah pedang surga terkuat dan jauh lebih kuat dari pedang panjang ini, dibandingkan dengan kultifator mandiri lainnya, pedang panjang ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Namun, pedang panjang di tangan Muyu tiba-tiba hancur menjadi bubuk dan menyatu kembali ke dalam kerangka. Eh, ada batu abadi tertinggi di rongga matanya. Suai kecil mengulurkan kaki kecilnya dan mengeluarkan sebuah batu dari tengkorak kerangka itu. Batu inilah yang memungkinkan kerangka itu mempertahankan aurakuatnya. Tempat yang aneh. Muyu mengambil batu abadi tertinggi. Setidaknya dia telah mengumpulkan dua batu abadi tertinggi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari jauh. Lalu, terdengar suara gemuruh samar. Tampaknya ada konflik. 1102 Seekor binatang bercakar enam setinggi seratus meter sedang mengaum dengan ganas. Itu juga merupakan kerangka dengan cakar yang sangat tajam. Sudah ada setengah mayat berwarna merah tua tergeletak di tanah. Ini adalah seorang pria muda. Tubuhnya terbelah dua, dan darah masih mengalir dari lukanya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Jelas sekali bahwa dia telah meninggal dengan penuh keluhan. Seorang kultifator tahap pemutusan roh sudah mati. Tatapan Muyu tertuju pada binatang bercakar enam itu. Ini adalah kadal iblis bercakar enam. Muyu telah melihatnya di alam budidaya. Tingginya paling banyak 10 meter dan berada di tahap pemutusan roh. Namun, panjangnya di sini 100 meter. Melihat aura mengerikannya, ia sebenarnya sebanding dengan seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Sebuah batu abadi yang ekstrim muncul di tubuh pemuda itu dan beriak di udara. Kemudian, kadal iblis bercakar enam langsung meraih batu abadi yang ekstrim. Batu abadi yang ekstrim melayang ke dahinya, dan batu abadi ekstrim lainnya tertanam di tengah dahinya. Kemudian, kadal iblis bercakar enam itu mendongat dan melihat Muyu. Dengan suara gemuruh, ia menerkam Muyu. Kamu menemukan lawan yang salah. Muyu mengayunkan tangannya dan energi spiritual mengalir. Dia merobek kadal iblis bercakar enam menjadi dua dan meraih kepalanya. Kemudian, dia dengan kasar mengambil dua batu abadi yang ekstrim. Setelah batu abadi yang ekstrim meninggalkan kepala kadal iblis bercakar enam, tubuh kadal iblis bercakar enam setinggi seratus meter itu runtuh, menciptakan awan debu. Empatnya, sepertinya tidak terlalu sulit. Muyu melirik pemuda yang meninggal dengan mata terbuka. Dia tidak mengenal orang ini. Biasanya, dia tidak peduli siapa yang berada di papan peringkat abadi yang ekstrim. Namun, setiap makhluk abadi yang ekstrim setidaknya terkenal dan dihormati di alam budidaya. Orang ini adalah salah satunya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bertarung untuk suan imortal terakhir setelah memasuki monumen abadi yang ekstrim. Namun, jika dia tidak cukup kuat, dia masih akan kehilangan nyawanya di sini. Muyu terus berjalan ke depan. Dia melompat ke puncak gunung dan berjalan satu jam lagi. Dia melihat seekor ular besar dengan basis budidaya tahap keluar tubuh. Ular besar itu memiliki tanduk di kepalanya, dan batu abadi tertinggi tertanam di tengah tanduknya. Seekor ular raksasa dalam tahap keluar tubuh. Tampaknya tidak semua monster kuat. Muyu juga mengambil batu abadi tertinggi dari ular raksasa itu. Ini berarti dewa ekstrim keluar tubuh juga bisa mengumpulkan sembilan batu abadi tertinggi selama mereka mengalahkan monster yang lebih lemah. Kesulitannya tidak terlalu tinggi. Pemuda tadi jelas tidak beruntung. Wajar baginya untuk mati ketika dia bertemu dengan kadal iblis bercakar enam tahap kesengsaraan yang melampaui kesengsaraan. Mengumpulkan sembilan batu abadi tertinggi bukanlah tugas yang sulit. Pada dasarnya, Anda hanya perlu berhati-hati dan tidak memprovokasi monster kuat. Namun, setelah mengumpulkan sembilan batu abadi tertinggi dan memasuki medan perang kuno, apa yang akan terjadi di sana? Muyu tahu bahwa ujian suan imortal tidak akan sesederhana itu, tapi dia tidak tahu di mana medan perang kuno berada. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Sekarang dia memiliki lima batu abadi tertinggi, dia perlu menemukan empat batu sisanya. Dia melanjutkan ke depan. Setelah berjalan selama empat jam, dia tidak menemukan monster lagi dengan batu abadi tertinggi. Namun, ketika dia melintasi ngarai, dia mendengar suara pertempuran sengit di depan. Itu adalah dua pemuda di tahap sintesis bentuk. Saat ini, mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Lampu yang menyelaukan bersinar dan mantra berterbangan kemana-mana. Tampaknya keduanya ingin membunuh satu sama lain. Mayang Cheng, kamu bukan tandinganku. Dengan patu berikan aku batu abadi tertinggi dan aku akan mengampuni nyawamu. Salah satu pemuda botak itu berteriak dengan dingin. Mayang Cheng, peringkat ke-27 di tahap keabadian tertinggi. Yin Le, kamu pikir kamu ini siapa? Saya memiliki dua batu abadi tertinggi. Datang dan coba saya jika Anda bisa. Mayang Cheng tertawa dan mengangkat pedang di tangannya lagi. Dia menyerang ke arah Yin Le. Yin Le, peringkat ke-29 di tahap keabadian tertinggi. Keduanya bertengkar lagi. Hei, kalian berdua, keharmonisan menghasilkan kekayaan. Menurutku kalian harus berhenti bertengkar. Xiao Suai telah berubah menjadi wujud manusianya. Dia berdiri di puncak ngarai dengan tangan di belakang punggung. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak pada dua orang yang berkelahi. Mayang Cheng dan Yin Le saling bertabrakan. Kemudian, mereka berpisah. Mayang Cheng berbalik dan melihat seorang anak berusia tiga atau empat tahun. Dia berteriak dengan nada mengejek, Bocah cilik, kamu berani berbicara denganku di sini. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melepas celanamu dan memukulmu? Mayang Cheng sepertinya melupakan sesuatu. Jika ini hanya anak biasa, bagaimana dia bisa memasuki monumen keabadian tertinggi? Suara mendesing. Aura yang kuat turun dari langit. Seolah-olah dua gunung runtuh menimpa Mayang Cheng dan Yin Le. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Dia benar. Harmoni menghasilkan kekayaan. Beri aku batu abadi tertinggi, kata Mu Yu dengan tenang. Wajah Mayang Cheng dan Yin Le menjadi pucat saat melihat Mu Yu muncul. Mereka mengenali Mu Yu dan berseru, itu kamu. Saya tidak ingin membunuh siapapun, kata Mu Yu. Mayang Cheng dan Yin Le mengertakkan gigi dan menyerahkan batu abadi tertinggi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerahkannya karena mereka tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Mu Yu. Ada total tiga batu abadi tertinggi. Sepertinya aku hanya perlu menemukan yang terakhir. Mu Yu menyimpan batu abadi tertinggi. Tidak sulit untuk mengumpulkannya. Si tampan kecil berjalan dengan angkuh di belakang Mayang Cheng dan menendangnya. Apakah kamu yang mengatakan kamu akan memukul pantatku? Mayang Cheng membuka mulutnya dan buru-buru berkata, Tuhan, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Si tampan kecil dengan garang berkata, Aku bukan seorang Gunung Tai. Hentikan omong kosongmu. Serahkan makanan yang kamu punya. Ah ah, Mayang Cheng jelas tidak menyangka si tampan akan mengatakan hal seperti itu. Mu Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Yang lain merampok harta karun dan batu spiritual, tetapi si tampan langsung merampok makanan. Namun, si tampan kecil tidak peduli sama sekali. Dia menendang Mayang Cheng lagi dan memukulnya dengan menyakitkan. Kemudian, dia tanpa basa-basi membuka kancing penyembunyian alam semesta Mayang Cheng dan mulai mencari di tubuhnya. F. Cek, orang miskin. Yang ada hanya roh iblis. Angsa panggang pun tidak ada. Kasihan sekali. Suai kecil mengobrak abrik kantong kiankun milik Mayang Cheng dan melemparkan teknik budidaya, pedang terbang, dan ramuan berharga milik Mayang Cheng ke samping. Kemudian, matanya bersinar dan dia mengambil jiwa iblis. Suai kecil tanpa basa-basi mengambil roh iblis itu. Di depan Mayang Cheng, dia menggigit roh iblis itu dan mulai mengunyah. Mayang Cheng menyaksikan roh iblis tingkat ke-7 dimakan oleh si tampan kecil. Jantung, hati, ginjal, dan paru-parunya terjepit. Itu adalah binatang iblis urutan ke-7 yang dia bunuh dengan susah payah bulan lalu. Awalnya, dia ingin menggunakannya untuk memurnikan obat. Dia tidak pernah mengira itu akan menjadi santapan di piring si tampan kecil. Namun, ketika dia memikirkan harta karun dan teknik budidayanya yang paling berharga, dalam hati dia bersuka cita. Ayo pergi. Hanya ada satu batu abadi tertinggi yang tersisa. Kita akan pergi ke medan perang kuno. Muyu melirik Mayang Cheng dan Yinle sebelum melayang ke langit dan menghilang di kejauhan. Muyu tidak merasa bersalah karena merampas sesuatu. Ini adalah tempat di mana pemenangnya adalah raja. Untuk sembilan dewa mistik, dia tidak akan merasakan apapun bahkan jika dia membunuh beberapa dewa tertinggi. Tanda pisah. Di luar monumen keabadian tertinggi, banyak orang yang sudah merasa selamat dari bencana. Semua orang bingung. Beberapa orang bahkan tidak sabar untuk melarikan diri dari tempat ini. Baru saja, lebih dari 10 ahli Great Ascension Stage telah berkumpul dan siap bertarung. Itu hampir beberapa saat lagi dari pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat sedikit orang di dunia kultivasi yang pernah melihat pertarungan antara para ahli Great Ascension Stage. Mereka tidak menyangka dewa tertinggi menjadi begitu kuat kali ini. Apakah itu Jian Ying, empat murid Chen Feng, atau orang-orang dari Istana Tiga Kali Lipat? Mereka semua sangat kuat sehingga mereka hanya bisa mengagumi mereka selama sisa hidup mereka. Istana Tiga Kali Lipat ingin membunuh kita. Istana Tiga Kali Lipat dan Aliansi Lima Gunung bukanlah sesuatu yang bagus. Set, kecilkan suaramu. Apa yang Anda takutkan? Orang-orang dari Istana Tiga Kali Lipat tidak bisa membunuh kita. Tapi orang-orang dari Aliansi Lima Gunung bisa membunuh kita. Ratusan ribu orang yang hadir memenuhi seluruh langit. Mereka baru saja melihat pemandangan mengerikan itu dan sangat marah atas tindakan Istana Tiga Kali Lipat. Namun, masih ada empat puluh tetua tahap kesengsaraan dari Aliansi Lima Gunung yang hadir. Aura mereka masih menekan yang lain. Pandangan semua orang kembali ke Monumen Abadi Tertinggi. Monumen ini perlahan berputar di udara. Orang-orang di segala penjuru bisa melihat nama-nama di monumen itu. Yang Abadi Tertinggi lainnya telah mati. Banyak orang berseru lagi. Sejak monumen ditutup hingga sekarang, tiga nama dewa tertinggi telah dihapus dari monumen. Ini berarti tiga dewa tertinggi telah meninggal. Para kultifator yang melihatnya tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Mereka hanya bisa mengandalkan nama-nama di monumen untuk mengetahui situasi saat ini. Ada titik di belakang nama setiap dewa tertinggi. Mereka tidak mengerti apa arti titik itu, tapi mereka segera mengerti bahwa semua dewa tertinggi harus mengumpulkan titik itu. Tiga belas orang telah mendapatkan sembilan poin. Paling banyak, sembilan titik. Apakah ini berarti ketiga belas orang ini memenuhi syarat untuk berkompetisi di tahap keabadian mistik? Orang keempat belas telah menyalakan sembilan titik. Itu Gu Yitian. Orang kelima belas adalah Si Men Wu Ji. Tiga murid Jian Ying dan Chen Feng semuanya menyalakan sembilan titik. Hanya Mu Yu yang tersisa. Banyak orang mendiskusikan hal ini dan menebak-nebak apa yang terjadi di dalam. Di lereng bukit, banyak orang berkumpul. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua dan seorang gadis muda berteriak keras. Ayo, 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 pasang taruhan kalian. Mari kita bertaruh siapa sembilan dewa tertinggi terakhir. Pasang taruhan Anda. Pasang taruhan Anda. Mereka adalah Daois Cubuku dan Cu Xiaoxing. Penganut Tao Cubuku memegang spanduk bertuliskan, Jangan kalah. Pasang taruhanmu. Ambil langkah pertama menuju puncak kehidupan. Ada beberapa slogan di bawah ini. Dunia ini ada di tanganmu. Pasang taruhan Anda dengan berani dan pilih sembilan dewa tertinggi di hati Anda. Setelah Anda memasang taruhan, hadiahnya akan berlipat ganda. Anda akan menjadi pemenang dalam hidup. Anda akan mendirikan sekte Anda sendiri, menjadi penatua agung, menjadi pemimpin sekte, menikahi wanita cantik, dan mencapai puncak kehidupan bukan lagi impian. Tanda tangannya adalah. Kamu masih harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Di atas meja di depan Taois Cubuku ada susunan perjudian yang diperoleh dari rumah perjudian Dubisado. Metode taruhannya mirip dengan rumah judi, mengandalkan darah para penggarap diri untuk menanda tangani kontrak. Suasananya awalnya sangat serius, namun karena teriakan Taois Cubuku, suasananya agak hancur. Namun, karena ini, hati semua orang yang gugup dan penuh harap perlahan-lahan menjadi rileks. Saat ini, situasi di dalam tidak jelas. Karena mereka tidak melakukan apa-apa, banyak orang yang membudidayakan diri bergegas dan mulai memasang taruhan mereka. Mereka menggunakan berbagai metode untuk memilih sembilan dewa tertinggi di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan perubahan pada prasasti abadi tertinggi. 1103. Tatapan Dubying seperti wanita yang sedang kesal. Jika pandangan bisa membunuh, Taois Cubuku akan terpotong-potong. Bagaimanapun, membuka kasino selalu menjadi urusannya. Taois Cubuku jelas-jelas mencuri bisnisnya. Du kecil, mengapa kamu linglung? Cepat dapatkan pelanggan. Bukankah kita sudah bilang kita akan melakukan pekerjaan besar? Taois Cubuku menoleh dan berteriak dengan penuh semangat. Dubying menghela nafas. Memikirkan identitas Taois Cubuku, tidak peduli betapa tidak puasnya dia, dia buru-buru mengangguk. Ya, ya, ya. Senior, saya akan segera pergi. Cu Xiaoxing sedang mengumpulkan batu roh dengan ekspresi bahagia. Kemudian, dia mendekat ke telinga pendeta Tao Cubuku dan berkata, Tuan, apakah menurut Anda kakak Muyu akan baik-baik saja? Kakak Muyu sangat tampan sekarang. Taois Cubuku mendengus, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mengapa kamu tidak bertanya pada kakak laki-lakimu apakah akan terjadi sesuatu padanya? Kakak senior akan baik-baik saja. Momo ngomong, Tuan, sungai dan gunung sempurna apa yang mereka bicarakan? Cu Xiaoxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, semua orang baru saja mendengar apa yang dikatakan Hun Kui dan yang lainnya. Namun, banyak orang yang belum mengetahui apa yang disebut dengan sungai dan gunung sempurna. Jenggot penganut Taoisme Cubuku meringkuk seraya berkata penuh arti, sungai dan gunung sempurna. Itu adalah formasi susunan yang luar biasa. Banyak orang mendambakan formasi susunan ini. Cu Xiaoxing berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa ras jiwa tidak bisa menyakiti orang-orang ini sekarang? Taoist Cubuku mendengus. Tentu saja mereka tidak bisa menyakiti alien-alien itu. Sungai dan gunung sempurna mengaktifkan perlindungannya. Setidaknya, ras jiwa tidak bisa membunuh para penggarap di bawah tahap integrasi tubuh. Jian Ying dan Chen Feng sangat kuat. Mata Cu Xiaoxing membelalak karena terkejut. Perlombaan jiwa tidak dapat membunuh para penggarap di bawah tahap integrasi tubuh. Sangat kuat. Penganut Tao Cubuku memandangi susunan perjudian dengan serius dan berkata, tidak, sungai dan gunung sempurna baru saja diaktifkan sekarang. Ini berarti ada kekurangannya. Ras jiwa akan menemukan kekurangan ini cepat atau lambat. Selain itu, bukan hanya ras jiwa. Ada dua ras alien lain yang siap bergerak. Cu Xiaoxing terus bertanya, apa kegunaan lain dari sungai dan gunung sempurna? Penganut Tao Cubuku mengamati secara mendalam nama-nama di papan peringkat. Dia menatap nama Muyu untuk waktu yang lama dan berkata, sungai dan gunung sempurna. Formasi ini sangat berguna. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang formasi arai sekarang. Cu Xiaoxing cemberut ketika dia melihat tuannya menolak menjelaskan lebih lanjut. Matanya berbinar lagi. Kalau begitu kakak Muyu pasti tahu cara mengendalikan formasi ini, kan? Tao Is Cubuku tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada banyak sekali orang yang memasang taruhan mereka. Bi Ying menjaga ketertiban. Setiap kultifator dengan hati-hati memilih ekstrim imortal yang mereka incar. Lima teratas di papan peringkat abadi tertinggi adalah Tempat pertama, Kiansu. Tempat kedua, Leng Yuquiu. Tempat ketiga, Yue Hansha. Tempat keempat, Gu Anhua. Tempat kelima, Hansiang Keos. Tempat kelima awalnya adalah Wu Yuzu, tapi sekarang digantikan oleh seseorang bernama Hansiang Keos. Budidaya Hansiang Keos bahkan lebih kuat dari budidaya Wu Yuzu. Wu Yuzu hanya berada di tahap kesengsaraan, tetapi Hansiang Keos berada di tahap kenaikan besar. Para ahli istana ketiga memang tidak ada habisnya. Tidak ada yang mengenal kelima orang ini, tetapi para penggarap sudah tahu bahwa mereka pasti berasal dari istana ketiga. Mereka juga berada di tahap kenaikan besar. Meskipun orang-orang istana ketiga mendominasi, banyak orang masih bertaruh pada mereka berlima. Kekuatan istana ketiga tidak bisa dianggap remeh. Selain mereka berlima, empat murid Jian Ying dan Chen Feng, Cheng Yan, Luo Sang, Siang Nan, dan Muyu, bahkan lebih seru. Belum lagi anak emas dan gadis diok dari vaksi jahat, Simen Wu Ji dan Wan Wan, serta kemunculan tiba-tiba Xiaoran dan Cu Siachi, serta kuda hitam dengan pedang di punggungnya, Gu Yitian. Sebagian besar kultifator akan memasang taruhan mereka pada orang-orang ini karena mereka adalah kandidat paling populer untuk posisi keabadian yang sangat besar. Seorang pria parubaya dengan santai berjalan di depan Taois Cubuku dan berkata perlahan, bisakah Anda memberitahu saya cara memasang taruhan? Suaranya tidak nyaring, dan terdengar sangat lemah di tengah pertaruhan yang berisik. Bahkan tidak menarik perhatian siapapun. Namun, penganut Tao Cubuku sedikit mengernyit dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, taruhannya sangat sederhana. Pilih sembilan dewa tertinggi dari papan peringkat abadi tertinggi dan pasang taruhanmu. Semakin banyak orang yang bertaruh dengan benar, semakin tinggi keuntungannya. Jika semuanya dari mereka bertaruh dengan benar, taruhannya akan menjadi seratus kali lebih banyak. Apakah itu satu-satunya taruhan? Itulah satu-satunya taruhan. Bagaimana kalau kita mengubah taruhannya? Pertukaran macam apa? Kami mempertaruhkan nyawa kami. Pendeta Tao Cubuku perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya. Dia tersenyum tipis. Apa gunanya mempertaruhkan nyawa kita? Pria di depannya berpakaian biru. Ekspresinya tenang, dan ada kilatan samar di matanya. Tan King Kuan. Lalu menurutmu apa yang menarik? Tan King Kuan bertanya dengan penuh arti. Pendeta Tao Cubuku melihat sekeliling, mengelus janggutnya, dan berkata, kehidupan orang-orang ini. Tidak ada yang memperhatikan apa yang mereka bicarakan, dan mereka tidak tahu siapa kedua orang ini. Tanda Pisah. Di samping kolam yang tenang, katak mata hantu tahap enam memuntahkan gelembung ungu. Gelembung tersebut memancarkan cahaya aneh dan melayang di udara, tampak sangat mempesona. Namun, setiap kultifator yang memiliki sedikit pengetahuan tidak akan dibutakan oleh gelembung ungu ini. Gelembung ungu itu terlihat lemah dan lucu, namun nyatanya penuh dengan racun. Mereka secara khusus digunakan oleh katak bermata hantu peringkat enam untuk membunuh mangsanya. Seorang pemuda berjongkok di semak-semak sambil menatap bunga teratai di tengah kolam. Ada batu abadi tertinggi yang berkedip-kedip di teratai. Namun, kolam itu sudah dipenuhi gelembung ungu katak mata hantu. Setelah gelembung ungu ini rusak, kabut beracun akan menyebar. Bahkan jika dia memiliki budidaya tahap pemutusan roh surga ke-9, dia tidak akan mampu bertahan. Nama pemuda ini adalah Sukuang, dan dia menduduki peringkat ke-42 di papan peringkat abadi tertinggi. Dia telah mencari sejak lama sebelum dia menemukan batu abadi tertinggi di sini. Namun karena keberadaan katak mata hantu tahap 6, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia sedang menunggu, menunggu saat katak mata hantu tahap 6 menutup matanya dan beristirahat. Setelah katak mata hantu memuntahkan gelembungnya, ia akan beristirahat selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Itu adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Katak mata hantu menutup matanya. Desir. Sukuang sudah bergegas keluar. Teknik gerakannya sangat lincah saat dia melompat, dengan cepat menghindari gelembung ungu. Dia tidak menyentuh gelembung ungu, dan dengan memutar tubuhnya, batu abadi tertinggi sudah ada di tangannya. Saat dia sedang bergembira di dalam hatinya, serangkaian suara gemericik tiba-tiba datang dari dalam air. Lidah yang panjang dan tipis keluar dari air dan menyapu ke arah Sukuang. Itu adalah katak bermata hantu yang lain. Omong kosong. Sukuang mengutup dalam hatinya. Dia menghindar ke samping untuk menghindari lidah katak mata hantu yang panjangnya 2 meter, tapi dia secara tidak sengaja memecahkan gelembung ungu. Bada. Segera, kabut tebal berwarna ungu beracun menyelimuti dirinya. Dia berteriak dengan sedih, memahami bahwa dia akan menjadi mangsa katak mata hantu. Dia tidak tahu cara memblokir kabut ungu beracun ini, dia juga tidak bisa memblokirnya. Ini sudah berakhir. Pikiran putus asa muncul di hati Sukuang. Kabut ungu beracun juga mulai menempel di kulitnya. Begitu terkena kabut beracun, kulitnya pasti akan membusuk dan dia akan mati kehabisan darah. Kecuali budidayanya lebih tinggi dari katak mata hantu, tidak ada cara untuk menghalangi kabut beracun. Namun, aura kuat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dia merasa seperti ditarik oleh seseorang. Seluruh tubuhnya terbang dan jatuh ke pantai. Aku belum mati. Sukuang memanjat dengan bingung dan melihat ke kolam. Itu sudah tertutup oleh kabut tebal berwarna ungu beracun. Penggarap di tahap pemutusan roh pasti akan mati di dalamnya. Dia terengah-engah, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dengan kecepatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kabut beracun. Hei, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Suara seorang anak kecil terdengar dari belakangnya. Sukuang tiba-tiba berbalik dan melihat wajah polos marsekal kecil. Dia tercengang. Anda. Tatapan Sukuang beralih dari marsekal kecil ke Muyu. Dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kamu, kamu adalah Muyu. Sepertinya aku sangat terkenal. Muyu mengangkat bahunya. Hentikan omong kosong itu. Kami menyelamatkan hidupmu, tapi kami tidak menyimpannya dengan sia-sia. Serahkan batu abadi tertinggi. Marsekal kecil meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Baru pada saat itulah Sukuang mengingat soal batu abadi tertinggi. Dia menghela nafas. Dia hanya berada di tahap pemutusan roh. Saat menghadapi Muyu, dia tidak punya peluang sama sekali. Jika pihak lain ingin merebutnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuhan. Saya hanya memiliki batu abadi tertinggi ini. Meskipun Sukuang tidak mau, dia tetap mengeluarkan empat batu abadi tertinggi di tangannya. Dia baru berhasil merebut satu batu surgawi tertinggi dari orang lain setelah mengalami banyak kesulitan, dan dia telah menemukan dua batu surgawi lagi untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang ahli dalam sekejap mata, dan batu surgawi tertinggi yang dia kumpulkan telah terbuang percuma. Dia diam-diam mengutup kesialannya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ini adalah aturan dari Suwan Imortal. Siapa yang memintanya untuk menjadi lebih rendah? Kamu punya cukup banyak. Marsikal kecil tanpa basa-basi menyambar empat batu abadi tertinggi. Dia memutar matanya dan bertanya, Apalagi? Sukuang buru-buru berkata, Saya hanya memiliki empat batu abadi tertinggi ini. Tidak ada yang lain. Serahkan makanannya. Marsikal kecil berteriak. Ah ah. Makanan. Sukuang memandang Marsikal kecil dengan heran, bertanya-tanya apakah Marsikal kecil telah mengatakan sesuatu yang salah. Lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Marsikal kecil tanpa basa-basi melompati dan langsung menahan Sukuang. Lalu, dia dengan paksa membuka lengan baju Sukuang. Pil tingkat 6 milikku, pedang berharga tingkat 7, dan dan metode pengembangan mental tertinggi sekteku. Sukuang gemetar ketakutan saat dia membiarkan Marsikal kecil menggeledah tubuhnya. Dalam hatinya, dia sudah meratap tanpa henti. Itu adalah semua hartanya. Namun, Marsikal kecil bahkan tidak melihat apa yang disebut harta karun itu. Dia tidak menemukan apapun untuk dimakan. dan terlihat sedikit tidak senang. Tidak semua kultifator seperti Muyu, yang membawa banyak makanan. Ketika kultifasi seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak perlu makan sama sekali. Dan kali ini, setelah Muyu keluar dari budidaya pintu tertutup, dia segera bergegas ke sini. Dia tidak menyiapkan apapun untuk dimakan, menyebabkan Marsikal kecil menjadi sangat sedih saat ini. Orang miskin, Marsikal kecil menatap Sukuang, merasa sangat tertekan. Muyu mengambil sepotong batu abadi tertinggi dari tangan Marsikal kecil, lalu melemparkan tiga sisanya ke Sukuang dan berkata, Aku hanya kekurangan satu, terima kasih. Saat itulah Sukuang menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata, Terima kasih, Tuan. Marsikal kecil melompat dan memukul kepala Sukuang. Dia berteriak, Lain kali, ingatlah untuk membawa bebek panggang, angsa panggang, dan kue kering. Apakah kamu ingat, jika aku bertemu denganmu lagi dan kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan, Aku akan mematahkan kakimu. Sukuang tidak bisa berkata-kata oleh Marsikal kecil. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Marsikal kecil menanyakan pertanyaan aneh seperti itu, dia tetap buru-buru berjanji. Kemudian, dia mengambil tiga batu abadi tertinggi miliknya dan melarikan diri dengan panik. 1104. Sembilan batu abadi tertinggi muncul di tangan Muyu. Batu abadi tertinggi melayang naik turun secara ritmis di udara, dikelilingi oleh pola formasi yang samar-samar terlihat. Tempat seperti apa medan perang kuno itu? Muyu merenung. Proses mengumpulkan batu abadi tertinggi tidaklah sulit bagi Muyu. Faktanya, ujian ini tidak sulit bagi dewa tertinggi lainnya. Selama mereka sedikit berhati-hati, mereka dapat menemukan sembilan batu abadi tertinggi. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual di tangannya ke dalam batu abadi tertinggi. Batu-batu itu sedikit bergetar, dan sembilan batu abadi tertinggi mulai berputar, membentuk bayangan cahaya. Kemudian, sembilan batu abadi tertinggi memancarkan cahaya kemasan, membentuk susunan teleportasi mini. Muyu merenung sejenak, lalu melangkah ke susunan teleportasi. Aura yang luas dan sederhana menerpa wajahnya. Muyu merasa seolah-olah dia datang ke tempat yang sangat aneh. Apa yang muncul di hadapannya adalah reruntuhan kuno. Kelihatannya dulunya adalah bangunan yang megah, namun saat ini telah dihancurkan oleh sesuatu, hanya menyisakan pecahan batu bata dan ubin. Dia melihat sekeliling. Dia berada di gunung. Puncak gunung itu tinggi dan lurus, namun di tengah gunung, terdapat pedang besar yang panjangnya ratusan kaki. Dari puncak hingga kaki gunung, pedang telah membelah gunung menjadi dua. Pedang menakutkan itu masih memancarkan aura mengerikan. Meskipun telah dipotong menjadi dua, ia masih mempertahankan niat membunuh yang kejam, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi dan melakukan pembantaian. Benda apa ini? Muyu berdiri di tebing di puncak gunung dengan terkejut, memandangi pedang di dasar tebing. Dia sangat terkejut. Jika itu ingin membelah gunung, sejujurnya, dia bisa melakukannya, tapi niat pedang mengerikan yang terkandung dalam pedang itu membuatnya gemetar ketakutan. Melihat usia reruntuhan, setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun telah berlalu, namun pedang itu masih mengandung niat pedang yang begitu kuat. Benar-benar menakutkan. Muyu sekarang berada di grid vehiclestage, tapi dia masih merasa takut. Lalu bagaimana budidaya pemilik mandau semasa hidup? Suai kecil menatap pedang itu, lalu melihat sekeliling dengan bingung dan berkata, aneh, sepertinya aku pernah kesini sebelumnya. Kamu pernah kesini sebelumnya? Muyu mengerutkan kening. Kamu pernah ke Prasasti Abadi Tertinggi sebelumnya? Apakah anda datang bersama guru? Siaosuai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu secara spesifik. Ini bukan lagi di dalam Monumen Surgawi Ekstrim. Ini adalah tempat yang nyata. Apakah memang ada tempat seperti itu? Muyu terkejut. Dia menatap pohon pinus di tepi tebing. Pohon pinus segera merentangkan dahan dan daunnya, menjalar ke arah kaki Muyu. Aku bisa mengendalikan pepohonan. Ini bukan ilusi. Muyu ingat bahwa ketika dia memasuki Monumen Abadi Ekstrim, dia tidak dapat mengendalikan tanaman apapun. Namun, dia bisa melakukannya di sini. Dia segera berbalik dan melihat susunan teleportasi yang mengirimnya ke sini. Susunan teleportasi masih memancarkan cahaya keemasan dan belum menghilang. Ya, susunan teleportasi memindahkan kita ke tempat lain, kata Marsikal Kecil dengan sungguh-sungguh. Muyu berdiri di puncak dan melihat kekejauhan. Langit suram dan tampak agak pengap. Dari waktu ke waktu, tangisan burung gagak terdengar, dan udara dipenuhi aura keras. Tempat seperti apa medan perang kuno itu? Kecurigaan Muyu semakin dalam. Monumen keabadian tertinggi telah mengumpulkan sembilan batu abadi tertinggi dan mengaktifkan susunan teleportasi. Mereka telah dipindahkan ke tempat yang aneh. Marsikal Kecil berkata dengan bingung, saya tidak tahu secara spesifik. Mari kita lihat-lihat dulu. Muyu telah melintasi tebing dan terbang menuju sisi berlawanan dari tebing. Di sisi lain tebing ada reruntuhan istana. Ada pilar berwarna merah darah di tengah bangunan. Pilar itu terbuat dari banyak tengkorak. Setiap tengkorak berwarna merah dan memancarkan aura setan. Ada juga beberapa lampu merah yang berkedip di dalam tengkorak. Ada beberapa tulang manusia di tanah. Mereka tersebar di mana-mana. Tulang-tulang ini sepertinya bukan milik manusia. Bahkan ada beberapa monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Dia berjalan melewati separuh tangga yang hancur dan melangkahi tengkorak. Pada saat itu, pilar yang dibentuk oleh tengkorak merah tiba-tiba menyala. Kemudian, suara-suara tajam dan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak lampu merah keluar dari tengkorak merah di pilar merah dan menerkam Muyu. Lampu merah ini seperti mata yang berkumpul membentuk aura pembunuh yang mengerikan. Itu menutup seluruh langit. Itu memiliki aura seorang kultifator transendensi kesengsaraan. Jika ini bukan jiwa, lalu apa itu? Muyu berbalik dan terbang keluar dari jangkauan lampu merah. Namun, lampu merah perlahan mengembun menjadi sosok manusia. Ia meraung ke langit dan kemudian berubah menjadi raksasa setinggir atusan kaki. Raksasa itu menatap Muyu dengan marah. Dia membungkuk dan meraih pedang sepanjang 300 kaki itu. Seluruh gunung mulai berguncang dengan gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai berubah warna, seolah-olah tidak mampu menahan niat pedang yang menakutkan. Saat raksasa itu memegang pedang, hati Muyu bergetar. Lampu merah tadi hanyalah aura seorang kultifator transendensi kesengsaraan. Namun, ketika bersentuhan dengan pedang, ia telah mencapai alam kenaikan besar. Desir Pedang itu ditarik keluar dari tanah dan diarahkan ke langit. Seolah ingin berdiri bahu-membahu dengan langit dan membelah awan suram. Cahaya pedang menyapu dan menebas Muyu. Ledakan Cahaya pedang dari pedang pembelah bayangan juga membumbung tinggi ke langit. Dengan aura yang tak tergoyahkan, ia mematakan blokade niat pedang. Cahaya pedang itu bergoyang dan tidak lebih lemah dari niat pedang. Cahaya pedang dan bayangan pedang terjalin dalam sekejap dan meledak dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Berdengung Gelombang udara yang mengerikan bergulung dan beriak kekejauhan seolah-olah menghapus segala sesuatu di bumi. Pedang surga Muyu merobek awan dan langsung menembus niat pedang, merobek lampu merah. Retakan Pedang sepanjang 300 meter itu pecah menjadi dua dan jatuh dari langit, menghantam tanah. Seluruh tanah berguncang beberapa kali, dan raksasa yang terbentuk oleh lampu merah juga menghilang. Muyu menarik pedang pemecah bayangan dan melihat sekeliling lagi. Hatinya sedang kacau. Kultifasinya saat ini telah mencapai tahap Great Ascension. Seorang kultifator tahap kenaikan besar dapat menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangannya dan meruntuhkan seluruh gunung hingga rata dengan tanah. Namun, pertarungan sengit mereka barusan tidak menghancurkan satu batu pun di gunung ini. Tempat apa ini? Muyu kaget Jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan satu batu pun di tempat ini dengan budidayanya saat ini, lalu bagaimana gunung ini bisa terbelah menjadi dua bagian oleh pedang agung? Bukankah pemilik pedang itu memiliki tingkat kultifasi yang jauh melampaui tahap kendaraan hebat? Ketika Muyu memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Tempat seperti apa medan perang kuno itu? Muyu berjongkok dan dengan lembut membelai batu itu dengan jarinya. Jejak kebingungan muncul di matanya. Ada kekuatan aneh yang melindungi gunung ini. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan Muyu tidak bisa menggoyahkannya. Komandan kecil, alam apa yang berada di atas panggung kendaraan besar? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Komandan kecil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, apakah wilayah lelaki tua berjanggut putih itu penting? Wilayah guru. Muyu menekan keterkejutan di hatinya. Dia berdiri dan melihat kembali formasi teleportasi. Formasi teleportasi masih utuh dari pertarungan sengit tadi. Itu masih beriak dengan tanda emas dan bisa memindahkan Muyu kembali ke tempat asalnya kapan saja. Namun, Muyu tidak dapat kembali ke ekstrim immortal tablet sekarang karena dia harus memastikan satu hal. Bagaimana dia bisa lulus ujian ekstrim immortal tablet? Hanya sembilan orang terakhir yang bertahan di medan perang kuno yang bisa menjadi dewasuan. Muyu memikirkan petunjuk ekstrim immortal tablet. Apakah mudah untuk bertahan hidup di medan perang kuno? Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia menghadapi serangan yang begitu kuat. Bahkan seorang kultifator tahap kesengsaraan tidak akan mampu bertahan. Tampaknya tidak mudah untuk bertahan hidup. Kalau begitu, apakah kita harus diam di satu tempat dan menunggu yang lain dibunuh agar lulus ujian? Komandan kecil bertanya sambil berbaring di bahu Muyu. Muyu tidak begitu yakin tentang ini. Setidaknya tempat ini aman untuk saat ini. Jika apa yang dikatakan siauswai benar, maka tidak akan sulit bagi Muyu untuk bertahan hidup. Dia bisa menghadapi tingkat serangan ini. Dia duduk bersila di samping formasi teleportasi dan memulihkan diri. Dia mengingat alam Mahayana yang telah dia pahami dan berpikir keras. Apa yang salah? Apakah Anda memikirkan tentang kemampuan wilayah Anda? Panglima kecil bertanya. Kemampuan alamku agak aneh. Bahkan aku tidak menyangka bisa memahami kemampuan alam aneh seperti itu. Muyu mengangguk. Komandan kecil berkata dengan penuh semangat, Alam ini sungguh menarik. Saya tidak sabar untuk melihat kekuatan sebenarnya. Ketika Muyu keluar dari pengasingan, komandan kecil telah mengganggu Muyu untuk memberitahunya tentang kemampuan alam yang telah dia pahami. Muyu berkata, Jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan membiarkanmu melihatnya. Sudahkah kamu menamainya? Komandan kecil bertanya lagi. Komandan kecil paling suka memberi nama pada sesuatu. Muyu merasakan firasat buruk dan dengan cepat mengangguk. Ya, itu disebut. 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 Yu. Yu. Komandan kecil memandang Muyu dengan jahat dan berkata, Omong kosong, kamu pasti belum menyebutkan namanya. Aku akan menyebutkannya. Sebut saja. Jika kamu berani mengatakan berani dan tak terkalahkan, tidak takut mati, alam absolut komandan kecil. Aku akan menghajarmu sampai mati. Muyu mengancam. Komandan kecil tiba-tiba menjadi putus asa. Dia telah merencanakan untuk melakukannya. Matanya menoleh dan dia mengubah kata-katanya. Kalau begitu sebut saja komandan Yu Super Invincible Myriad Domain Realm, Oke. Mengapa wilayahku harus terhubung dengan namamu? Bukankah komandan Yu juga memujimu? Itu benar, tapi aku menolak. Muyu menggelengkan kepalanya dengan benar. Komandan kecil tidak menyerah dan berkata, Kalau begitu sebut saja komandan Yu Soaring Heaven Invincible Myriad Domain Realm Realm, atau komandan Yu Unparalleled Invincible Myriad Domain Realm Realm. Oh iya, menurutku gelombang penginderaan cahaya komandan Yu juga lumayan. Komandan kecil mulai menyebutkan wilayah kekuasaan Muyu. Muyu ingin menghajar komandan kecil sampai mati. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran komandan kecil? Nama-nama yang dia kemukakan semakin tidak bisa diandalkan. Nama ini harus mendominasi. Kalau tidak, ketika tiba waktunya untuk bergerak, dia akan berteriak, Aku, yang unik dan benar, atau, kekuatan menghancurkan bima sakti, dan seterusnya. Itu akan menjadi megah dan mendominasi. Dia dengan hati-hati meneriakan, gelombang penginderaan cahaya komandan Yu. Dari segi momentum, dia dikalahkan sepenuhnya oleh pihak lain. Ada juga selera humor yang tidak bisa dijelaskan. Itu benar-benar sebuah lelucon. Bagaimana dia bisa melawan pertempuran ini? 1105 Nama aneh macam apa ini? Mengapa kamu tidak menambahkan namaku? Xiao Suai bertanya dengan ketidakpuasan. Muyu baru saja akan memikirkan alasan yang lebih baik untuk mengusir Xiao Suai, tetapi pada saat ini, gunung di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Kemudian, pedang yang dia kalahkan tiba-tiba mengembun lagi, dan kemudian membentuk kekuatan mengerikan di udara. Tekanan yang mengerikan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Benda apa ini? Apakah itu menghantuiku? Muyu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka aura pedang itu menjadi begitu kuat. Itu di luar imajinasinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sosoknya sudah terbang keluar dan menghindari serangan fatal itu. Pedang itu menebas tempat dia duduk bersilah. Itu tidak menghancurkan gunung, tapi Muyu tidak ragu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Desir Muyu sudah terbang jauh dari gunung. Baru setelah dia berada seratus mil jauhnya, dia meninggalkan jangkauan niat pedang yang kuat dari pedang itu. Raksasa merah yang mengendalikan pedang itu tidak mengejarnya. Sepertinya dia hanya ingin mengusirnya. Sepertinya tidak mungkin untuk tinggal di satu tempat lebih lama lagi. Muyu melihat formasi teleportasi yang masih berdiri di atas gunung. Jika dia ingin keluar melalui formasi teleportasi itu, dia harus kembali dan bertarung dengan raksasa merah itu lagi. Tampaknya jika setiap orang yang memasuki medan perang kuno ingin tinggal di satu tempat untuk jangka waktu tertentu dan menunggu sembilan orang terakhir untuk bertahan hidup, hal itu pada dasarnya mustahil untuk dicapai. Karena jalur ini tidak berhasil, Muyu hanya bisa terus mencari tempat lain di medan perang kuno. Di saat yang sama, dia juga bisa memahami apa yang aneh dari medan perang kuno. Semakin dia berjalan ke depan, semakin dia merasa itu sedikit aneh. Ini seperti dunia aneh lainnya. Tampaknya dulunya makmur, tetapi dihancurkan oleh sesuatu yang kuat dan berubah menjadi reruntuhan. Dia telah melihat banyak reruntuhan bangunan di sepanjang jalan. Gaya tiap bangunan berbeda dengan gaya ketiga istana, namun secara keseluruhan seperti kota atau sekte. Setiap reruntuhan dijaga oleh aura yang kuat. Aura ini sungguh menakjubkan. Yang lebih lemah hanya berada di tahap crossing Kalamiti, tetapi yang lebih kuat pada dasarnya berada di tahap Mahayana. Sangat mengejutkan. Seolah-olah ini adalah dunia panggung kendaraan hebat, namun karena suatu alasan, dunia ini tiba-tiba hancur. Komandan kecil, apakah Anda mempunyai kesan terhadap bangunan-bangunan ini? Muyu tidak bisa tidak bertanya ketika dia melewati sebuah kota besar yang menempati area yang entah berapa kilometer. Xiao Sui memandang dunia dengan bingung dan berkata, tidakkah menurutmu tempat ini sangat mirip dengan surga kedua? Muyu berkata, perbedaannya sangat besar. Di surga kedua, semua bangunan klan manusia dan klan iblis telah rata dengan tanah. Meskipun binatang iblis merajalela, tidak ada binatang iblis dengan kekuatan sebesar namun, aura penjaga setiap reruntuhan di sini berada pada tahap Mahayana. Aku tidak bisa menghancurkan reruntuhan itu sekarang. Kalau begitu menurutmu apakah ini dunia lain? Misalnya, tingkat 4 atau tingkat 5. Suai kecil menebak. Muyu dengan hati-hati melewati kuil yang dipenuhi dengan niat membunuh. Atap candi ini rusak, dan salah satu baloknya patah. Hampir setengahnya runtuh, tapi ada aura menakutkan di dalamnya. Seolah-olah ada binatang buas yang bersembunyi di bawah reruntuhan, dan tidak sabar untuk membebaskan diri. Jika ini adalah dunia lain, lalu mengapa Monumen Surgawi Ekstrim mengirim kita ke sini untuk menguji kita? Untuk membiarkan kita melihat kehancuran dunia lain. Muyu tidak dapat memahami hal ini. Sangat sedikit orang di surga ketiga yang mengetahui rahasia Monumen Surgawi Ekstrim. Bahkan Helian Kong, yang dulunya adalah bagian dari Istana Surgawi Ketiga, tidak tahu bagaimana Monumen Surgawi Ekstrim memilih sembilan dewasuan. Orang-orang di Istana Surgawi Ketiga hanya bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Monumen Surgawi Ekstrim, tetapi mereka tidak mengetahui rahasia spesifik dari Monumen Surgawi Ekstrim. Makhluk Surgawi Ekstrim manapun yang datang ke sini harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Muyu harus memahami semuanya sendiri. Mengaum. Saat Muyu mengambil jalan memutar di sekitar reruntuhan, suara gemuruh yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari jauh. Seolah-olah seekor binatang yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah terbangun. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kekejaman. Seluruh bumi bergemuruh dan berguncang, dan awan gelap di langit yang suram pun terguncang. Muyu ragu-ragu sejenak, tapi dia masih bergegas menuju sumber suara gemuruh. Dia memanjat gunung yang tinggi dan berhenti di puncak gunung. Di hadapannya, ada sesosok tubuh yang mati-matian melarikan diri, seolah sedang bersembunyi dari sesuatu. Di belakangnya, ada seekor naga hitam yang tingginya ratusan kaki. Naga hitam ini sepertinya sudah membusuk. Perutnya dipenuhi tulang putih, tapi kepala dan punggungnya masih ditutupi baju besi naga hitam pekat yang keras. Ada juga dua tanduk naga tajam yang bersinar dengan cahaya hitam mematikan. Namun, kepala naga hitam itu tertusuk panah emas panjang. Anak panah itu memancarkan aura mengerikan, dan ujung anak panah itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Panjangnya ratusan kaki, menembus mata kiri naga hitam dan keluar dari belakang kepalanya. Secara logika, naga hitam seharusnya tidak bisa bertahan hidup setelah menerima cedera fatal. Namun, sulit untuk mengetahui apakah naga hitam ini masih hidup atau sudah mati. Ini karena mata kanannya tidak rusak, dan mata naganya yang besar masih memantulkan cahaya dingin. Itu seperti mata naga yang hidup. Namun, perutnya dipenuhi tulang putih, dan organ dalamnya sudah hilang. Orang yang dikejar naga hitam menakutkan ini adalah seorang pemuda berpakaian oranya. Kultifasinya hanya pada tahap integrasi tubuh, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung di depan naga hitam ini. Ada susunan teleportasi tidak jauh dari sana. Jelas sekali bahwa susunan teleportasi ini dibentuk oleh sembilan batu abadi tertinggi yang dikumpulkan oleh pemuda ini. Pada saat ini, dia mati-matian berlari menuju susunan teleportasi, mencoba meninggalkan tempat ini melalui susunan teleportasi. Namun, naga hitam itu telah mengeluarkan nafas yang menakutkan, yang langsung menutup seluruh kekosongan. Nafasnya datang dengan dentuman keras, dan langsung menelan pemuda itu. Jeritan darah yang mengental terdengar dari nafasnya, dan darahnya meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang terbang menuju naga hitam. Kecepatan naga hitam membunuh pemuda itu terlalu cepat. Tubuh Muyu baru saja mendarat, dan pemuda itu sudah mati. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan tubuh naga hitam. Tubuh bagian bawah naga hitam, yang hanya tersisa tulang putih, menumbuhkan lapisan sisik. Apakah pemulihannya dilakukan seharusnya begitu? Budidaya orang ini terlalu lemah, tapi dia secara tidak sengaja membuat marah cacing tanah yang menyebalkan ini. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya. Itu sangat disayangkan. Jika cacing tanah besar melihat cacing tanah hitam besar ini, pasti ia akan membencinya. Ini bukan naga ras murni, kata suai kecil. Muyu sudah menyembunyikan dirinya, tapi mata kanan naga hitam itu tiba-tiba menyapu ke arah Muyu. Kemudian, ia meraung ke langit lagi, melambaikan ekornya yang besar, dan menebas Muyu. Orang ini bisa melihatku. Muyu dengan cepat mundur. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika naga hitam juga menjaga wilayah seperti raksasa yang dia temui tadi, maka Muyu akan baik-baik saja selama dia meninggalkan wilayah naga hitam. Namun, Muyu salah. Naga hitam ini sepertinya tidak menetap di suatu wilayah sama sekali. Sebaliknya, ia mengejar Muyu dengan gila-gilaan. Ia mengejar Muyu sejauh puluhan ribu mil tanpa henti. Muyu memutuskan untuk berhenti berlari. Dia berhenti dan melepaskan pedang klon bayangan. Aku tidak bisa dianggap enteng. Pedang klon bayangan di tangan Muyu melonjak ke langit sekali lagi. Kekuatan domain tercurah dengan hebat saat niat pedang ditembakkan ke segala arah dan menebas naga hitam itu. Ledakan. Naga hitam itu menggunakan tanduk naganya yang panjang untuk bertabrakan dengan maksud pedang dari pedang surgawi, menghasilkan ledakan yang kuat. Cahaya hitam meledak dan terjalin dengan sinar pedang. Itu tidak kalah. Naga hitam ini cukup kuat, kata suai kecil. Pada saat itu, Muyu tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, seberkas sinar putih suci menyapu rambutnya. Itu adalah seseorang dari istana ketiga. Bang! Tanduk naga hitam itu menebas bahu Muyu, merobek pakaiannya. Untungnya, Muyu gesit dan bereaksi tepat waktu. Arai konstelasi biduk besar melintas di bawah kakinya saat dia muncul kembali di sisi kiri naga hitam dan menstabilkan dirinya. Cek-cek! Kecepatan reaksi yang sangat cepat. Itu tidak membunuhmu. Anggota ras jiwa berjubah hitam mencibir. Bajingan tercelah. Kamu benar-benar menggunakan serangan diam-diam. Sungguh tidak tahu malu. Suai kecil menjulurkan kepalanya keluar dari dada Muyu dan mengutuk tanpa penjelasan apapun. Tanduk naga itu hampir mengenainya. Untungnya, dia menghindar dengan cepat dan masuk ke dalam pakaian Muyu. Ini bukan pertama kalinya ras jiwa tercelah. Jangan terlalu terkejut. Muyu tidak terkejut. Tidaklah aneh bertemu dengan anggota ras jiwa di medan perang kuno. Pemenangnya mengambil semuanya. Tidak perlu peduli dengan metode yang digunakan, kata orang istana ketiga dengan nada menghina. Kamu yang mana belatung di papan peringkat abadi ekstrim? Suai kecil bertanya dengan nada menghina. Saya Hansiang Luan. Saya akan memberitahu Anda sebelum Anda mati. Hansiang Luan menduduki peringkat kelima di papan peringkat abadi ekstrim. Dia adalah seorang kultifator Mahayana baru di papan peringkat abadi ekstrim. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, naga hitam di langit sepertinya merasakan Muyu dan Hansiang Luan menempati sebagian langit. Alam Mahayana melonjak dan menekan satu sama lain. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Naga hitam itu sangat kuat, tapi Muyu dan Hansiang Luan juga tidak lemah. Jika Muyu dan Hansiang Luan bertarung dan naga hitam membantu salah satu dari mereka, itu akan menjadi ancaman besar bagi yang lain. Sebelum naga hitam ditangani, Muyu dan Hansiang Luan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, Hansiang Luan tiba-tiba tertawa mengejek. Tawanya bergema di udara, terdengar sangat sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Muyu, menurutmu siapa yang akan dibantu oleh naga hitam ini? Bau darah yang menyengat tiba-tiba muncul di tangan Hansiang Luan. Saat bau darah muncul, mata kanan naga hitam menjadi merah tua, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak tertahankan. Dia menatap lekat-lekat pada Hansiang Luan. Bunuh dia bersamaku, dan daging dalam hidup ini akan menjadi milikmu, kata Hansiang Luan. 1106. Muyu dengan tenang menatap naga hitam dan Hansiang Luan. Hansiang Luan jelas tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada dirinya. Dia juga tahu apa yang diinginkan naga hitam itu. Saat ini, naga hitam dan Hansiang Luan berada di pihak yang sama. Keduanya adalah kultifator Great Ascension Stage. Mereka bekerja sama untuk menangani Muyu. Pedang bayangan Muyu menyapu ke arah Chautic Fragrance. Target yang paling ingin dia bunuh adalah orang ini. Namun, naga hitam sudah mengaum. Nafas hitam yang kuat menyapu dan bergegas menuju Muyu. Pada saat yang sama, Sol Orb besar muncul di sekitar Chautic Hansiang. Bola jiwa bersinar dengan cahaya suci dan kekuatan domain menutupi seluruh area, menutup kekosongan. Pada saat yang sama, Sol Orb memanjang membentuk busur besar. Suara hukum jiwa, busur jiwa asura. Hansiang Luan menarik busurnya sepenuhnya. Seutas kekuatan jiwa perlahan mengembun di tangannya, berubah menjadi panah putih yang kuat. Saat panah ini muncul, seluruh kekosongan sepertinya terjepit. Semua energi roh berkumpul menuju anak panah. Muyu dengan dingin melihat panah itu. Dia sudah dilindungi oleh domain Chautic Fragrance. Di dalam domain tersebut, panah putih yang kuat telah mengunci dirinya. Kemanapun dia menghindar, anak panah itu akan muncul di sampingnya. Aura pedang yang kuat membubung ke langit. Pedang surgawi menembus dunia, menimbulkan pusaran besar di awan suram. Aura pedang diliputi oleh niat dingin. Aura pedang menyebar dan langsung menghancurkan nafas naga hitam itu. Pada saat yang sama, anak panah di tangan Hansiang Luan dilepaskan dari tali busur. Anak panah itu seperti meteor, menimbulkan ledakan di udara, diikuti riak di udara. Ketika panah itu muncul kembali, itu sudah berada di depan Muyu. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dentang. Pedang bayangan Muyu muncul dan membelah kehampaan. Itu meninggalkan bayangan di depannya dan bertemu dengan panah. Namun, panah itu mengabaikan energi pedang Muyu dan terus terbang menuju Muyu. Di domain of Chautic Cold Fragrance, busur dan anak panahnya tidak terhalang oleh apapun. Suara mendesing. Tanda emas muncul di depan Muyu. Rune dari Soklos, Yet Worts Apart muncul, untuk sementara menahan panah yang tak terhentikan, menunda serangan musuh. Muyu mengambil kesempatan ini untuk mundur. Namun, ekor besar naga hitam itu seperti cambuk tajam, menghancurkan kehampaan. Itu melompat keluar dari belakang Muyu, membawa raungan keras, ingin merobek-robek Muyu. Mata Muyu menjadi sangat dingin. Dia mengambil satu langkah dan kekacauan Yin dan Yang muncul di sekelilingnya. Rune formasi delapan trigram terbentuk di bawah kakinya dan mengelilingi Yin dan Yang Yang kacau. Yin dan Yang Yang kacau memancarkan aura kuno yang seolah menyatu dengan dunia. Aura domain menyebar dengan Muyu sebagai pusatnya. Domain, alam semesta kekaisaran. Aura domain Muyu beriak seperti gelombang misterius. Itu tumpang tindi dengan domain Chaotic Fragrance. Dua domain berbeda bertabrakan, tetapi tidak ada suara yang menggemparkan. Sebaliknya, wilayah kekuasaan Muyu menghilang seperti es dan salju. Rasanya seperti sehelai bulu jatuh ke danau yang tenang. Itu tidak membuat satu riak pun. Haha, kekuatan domain Anda sangat lemah. Apakah Anda mencoba melucu? Aroma Chaotic tertawa bangga. Domain Muyu tumpang tindi dengan domainnya dan menghilang tanpa perlawanan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan domain seperti itu tidak ada gunanya. Namun, Muyu tersenyum tipis dan berkata, domain hanyalah sebuah aturan. Di domain saya, semua aturan berada di bawah kendali saya. Mata Muyu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul dari matanya. Prasasti kuno terjalin di matanya dan membentuk formasi berbeda. Di matanya, domain Chaotic Fragrance diubah menjadi rune. Seolah-olah domain lawannya telah dipecah dan menjadi jaring laba-laba yang saling bersilangan. Pada saat ini, Chaotic Fragrance telah menarik busurnya lagi dan menembakkan anak panah lainnya. Anak panah itu membawa suara gemuruh. Tampaknya merobek langit dan mengenai skyline Muyu. Kedua anak panah putih itu saling tumpang tindi dan menerobos penghalang skyline. Cahaya putih menyala dan terus terbang menuju wajah Muyu. Di wilayahku, kamu tidak bisa melarikan diri. Aroma Chaotic tertawa dingin. Dia menarik busurnya lagi dan anak panah putih ketiga muncul di tangannya. Melarikan diri. Saya tidak perlu melarikan diri. Mata Muyu berbinar. Tanda emas keluar dari matanya. Yin dan yang yang kacau segera berputar dan mengelilingi tanda emas. Yin dan yang yang kacau berputar semakin cepat, membentuk tai chi. Yin dan yang saling mengejar dan menjaga keseimbangan yang aneh. Surga sebagai surga, bumi sebagai bumi. Mengontrol langit dan bumi, mengendalikan langit dan bumi. Seluruh tubuh Muyu menjadi bayangan. Dia masih berdiri di sana, tapi itu seperti bayangan. Sulit untuk dipahami. Yang membuat Chaotic Fragrance semakin terkejut adalah dalam persepsinya, kedua anak panah yang dia tembakan telah kehilangan sasarannya. Bagaimana ini mungkin? Muyu berdiri di sana. Bagaimana anak panah itu bisa kehilangan sasarannya? Namun, kedua anak panah itu telah melesat ke dalam 8 trigram tai chi. Aroma Chaotic menenangkan dirinya. Dia tidak panik karena di wilayah kekuasaannya, tidak ada yang bisa menghentikan anak panah tersebut. Bahkan trigram Yin dan Yang yang aneh pun tidak. Tapi dia salah. Bukan hanya dia salah, tapi dia juga salah hingga membuat hatinya bergetar. Han Siang Luan terkejut dan marah saat mengetahui bahwa dua anak panah yang dia tembakan tiba-tiba muncul di hadapannya setelah kehilangan targetnya dan melewati formasi 8 trigram yang dibentuk oleh Chaos Yin dan Yang. Mata panah dari anak panah itu menunjuk ke arahnya. Panah jiwa yang dia tembakan telah menjadi sasaran dirinya sendiri. Apa? Han Siang Luan terkejut. Dia tahu betapa kuatnya anak panahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sasaran anak panahnya akan diubah menjadi dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Han Siang Chaoyun tidak bisa memahaminya, tapi reaksinya cepat. Anak panah ketiga sudah lepas dari tangannya, menuju ke salah satu anak panah yang masuk. Pada saat yang sama, busur di tangannya berubah menjadi manik jiwa untuk bertemu dengan anak panah lainnya. Bang! Kedua anak panah Chaotic Fragrance bertabrakan di udara, menciptakan getaran yang hebat. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dari tengah anak panah. Bahkan Chaotic Fragrance pun tersapu oleh gelombang kejut tersebut. Panah lainnya menghilang ke dalam manik jiwa Chaotic Fragrance. Suara mendesing. Chaotic Fragrance menstabilkan dirinya di udara dan dengan marah menatap Muyu, ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu, kata Muyu dengan tenang, tetapi tidak bagiku. Mengontrol alam semesta, mengendalikan langit dan bumi, mengetahui langit, menghancurkan semua hukum, ini adalah domain Muyu. Domain Muyu dapat dengan mudah menutupi domain lawan dan bergabung ke dalamnya. Dia bisa menggunakan kemampuan deduksi uniknya untuk menemukan kelemahan domain lawan dan memecahnya menjadi formasi yang dia kenal. Dari kecil hingga besar, dari yang sederhana hingga yang kompleks, dia dapat mengontrol domain lawan di tangannya dan menggunakan kekacauan yin dan yang untuk melawan domain lawan. Aroma Chaotic Meraung Dia masih tidak mengerti jenis domain apa yang digunakan Muyu. Pada awalnya, domain Muyu terlihat lemah dan langsung ditelan oleh domain Chaotic Fragrance. Tetapi pada saat kritis, terjadi pembalikan yang aneh dan kedua anak panah itu menyerang Chaotic Fragrance sendiri. Chaotic Fragrance baru saja menstabilkan dirinya, tapi naga hitam itu tidak berhenti. Ia meraung dan menyerbu ke dalam domain Chaotic Fragrance. Meskipun naga hitam itu adalah seorang kultifator Grand Ascension Stage, ia belum memahami domainnya sendiri. Ia hanya mengandalkan nafas naga hitam yang paling murni. Nafasnya dengan keras mengalir menuju Muyu di domain Chaotic Fragrance. Tapi delapan trigram Yin dan yang Muyu yang kacau melintas di depannya lagi. Pusaran hitam dan putih berlipat ganda tanpa henti dan menelan nafas naga hitam. Ekspresi Chaotic Fragrance berubah lagi karena dia menemukan nafas naga hitam secara misterius terkunci padanya. Binatang bodoh. Aroma Chaotic tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Manik jiwa berubah menjadi busur putih lagi. Panah putih terbentuk di tangannya dan melesat ke arah nafas hitam yang keras. Ledakan yang menggemparkan bumi terjadi, dan asap serta debu mengepul dalam radius 50 km. Awan gelap di langit hancur lapis demi lapis, dan kehampaan menjadi sangat panas. Tapi Muyu mengangkat pedang langit lagi. Langit di medan perang kuno sangat aneh. Itu tertutup oleh awan gelap. Meskipun pertarungan Muyu, Chaotic Fragrance, dan naga hitam bersifat destruktif, mereka tetap tidak dapat membubarkan awan gelap di langit. Awan gelap sepertinya menutupi lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ketika Muyu mengangkat pedang langit, awan gelap di langit menjadi sangat ganas. Puluhan ribu pedang chi menembus awan gelap yang tebal. Pedang chi berubah menjadi sambaran petir dingin yang menghilang dan menghilang di awan. Kemudian, seolah-olah awan terkoyak, itu berubah menjadi puluhan ribu pedang. Setiap pedang mengarah ke Chaotic Fragrance. Pada saat ini, aura yin dan yang kacau yang lebih megah langsung meluncur dari tubuh Muyu dan berkumpul di langit, membentuk pusaran kecil. Pusaran ini muncul di bawah masing-masing pedang, seolah-olah akan melahap ribuan bayangan pedang. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Ribuan pedang di langit memasuki pusaran yin dan yang yang kacau. Setelah mereka melewati kekacauan yin dan yang, mereka tiba-tiba muncul di sekitar Chaotic Fragrance dan mengelilinginya. Aroma Chaotic membuat panik. Dia sekarang memahami keanehan daerah Muyu. Selama dia berada di area tersebut, serangan apapun yang melewati pusaran yin dan yang yang kacau akan terkunci padanya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang area ini sebelumnya, dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia akan dipukuli. Berengsek. Fragrance Chaotic berteriak dengan marah. Anak panahnya tidak dapat dihentikan di areanya, namun dia tidak menyangka situasi aneh ini akan terjadi. Ia tak segan-segan menarik areanya dan melarikan diri ke kejauhan. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa ketika wilayahnya menghilang, ribuan pedang juga menghilang. 1107. Yu Qian Kun milik Muyu sangat kuat. Dia mengandalkan kemampuan deduksi khususnya untuk memahami suatu domain. Hal yang paling kuat tentang hal itu adalah dia bisa menyimpulkan domain lain. Dia bisa dengan paksa mengubah domain lawan menjadi aturan yang dia inginkan. Namun, tidak ada aturan yang sempurna. Kelemahan domain ini adalah didasarkan pada domain lawan. Setelah lawan menghapus domainnya sendiri, domain Muyu juga akan hilang. Han Siang Luan dengan dingin menatap Muyu. Bola jiwa kembali mengembun menjadi busur putih di tangannya. Dia tersenyum kejam. Saya tidak menyangka domain Anda menjadi begitu aneh. Karena itu masalahnya, kami tidak perlu menggunakan domain kami. Saya ingin melihat bagaimana Anda menangani saya dan naga hitam. Busur jiwa telah ditarik sepenuhnya. Sebuah panah putih mengembun di tangannya. Itu membentuk cahaya dingin. Dia tidak menggunakan domainnya, tapi kekuatan panahnya masih menakutkan. Tidak ada yang berani meremehkannya. Di saat yang sama, naga hitam muncul di belakang Muyu lagi. Itu mengembunkan nafas hitam di mulutnya dan menembakkannya ke arah Muyu. Mati! Han Siang Luan mencibir. Suara mendesing. Anak panah putih itu meninggalkan tali busur dan melesat di udara. Sepertinya ia telah menembus kehampaan. Seluruh kehampaan bergetar sesaat. Bersama dengan nafas naga hitam yang kejam, mereka menyerang Muyu dari depan dan belakang. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menutup semua rute pelarian Muyu. Namun, Muyu dengan tenang mengangkat pedang langit di tangannya lagi. Pedang langit menggerakkan awan di langit. Matanya tertutup cahaya hitam dan putih. Mata kirinya dipenuhi dengan cahaya putih yang kuat dan mata kanannya ditutupi oleh cahaya hitam yang mematikan. Yin dan Yang yang kacau berputar dan bergabung menjadi pedang langit. Di saat yang sama, kekuatan domain dicurahkan lagi. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Kemampuan domain Gaumang. Suara mendesing. Mata kanan Muyu memancarkan cahaya hitam pekat. Itu seperti desahan dewa kematian. Cahaya hitam diserap oleh pedang surgawi. Seluruh pedang surgawi itu seperti pedang dewa yang dapat menghancurkan langit. Itu membuat seluruh langit retak. Udara menjadi sangat menyesakkan. Seolah-olah pedang surgawi mencekik tenggorokan semua orang. Hal itu membuat mereka sulit bernapas. Bagaimana ini mungkin? Domain ini? Anda? Mengapa Anda memiliki dua domain? Hansiang Luan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu sebenarnya memiliki dua domain. Apa yang berbeda dari domain Diam Yukiankun adalah domain Muyu saat ini sangat luas dan perkasa. Setelah menyatu dengan aura agung pedang surga, seluruh pedang surga telah menjadi senjata yang bisa mengendalikan kematian. Namun, Hansiang Luan tidak menggunakan domainnya sendiri saat ini. Panah kekuatan jiwanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan dengan bantuan naga hitam, itu bahkan tidak layak disebutkan di depan pedang surgawi. Pedang surgawi yang kuat menyapu cahaya hitam di langit. Seolah-olah langit terbelah dua, kekosongan itu dipenuhi aura kematian. Suara siulannya seperti guntur. Suara itu mengguncang gendang telinga Hansiang Luan hingga dia tidak bisa mendengar apapun. Pada saat dia bereaksi, pedang surgawi telah tiba. Retakan. Pedang surgawi langsung menghancurkan panah putih di langit. Ia dengan ganas berlari menuju Hansiang Luan. Pedang surgawi hitam itu berdesir di udara dan menghancurkan sepenuhnya penghalang putih yang dipasang Hansiang Luan di depannya. Hansiang Luan meraung. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Dia berubah menjadi hantu putih. Dia ingin melarikan diri. Fakta bahwa Muyu memiliki dua kemampuan domain jauh melampaui ekspektasinya. Dia masih tidak mengerti bagaimana seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kendaraan hebat bisa memiliki dua kemampuan domain. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka memahami kemampuan domain, mereka hanya dapat memiliki satu kemampuan domain. Namun, Hansiang Luan lupa tentang identitas Muyu. Tetapi juga reinkarnasi dari spirit Lord Gaumang. Tersegel di dalam dirinya adalah domain bling hidup dan mati Gaumang yang kuat. Kamu tidak bisa membunuhku. Hansiang Luan menekan keterkejutan di hatinya dan mencibir. Sebuah liontin giok putih muncul di tangannya. Liontin giok itu ditutupi dengan tanda yang kuat. Ada juga jejak kekuatan domain mengerikan yang tersegel di dalamnya. Menabrak. Liontin giok putih di tangan Hansiang Luan tiba-tiba hancur. Kekuatan domain mengalir deras dengan dia sebagai pusatnya. Aura menakutkan dari domain tersebut tidak mau kalah karena menyambut Muyu. Kemampuan domain iblis jiwa segala arah. Itu datang dari tempat ketiga di peringkat abadi tertinggi domain Yue Hansha. Weng. Kekuatan jiwa putih tersapu dari tangan Hansiang Luan dan seluruh kehampaan sepertinya terkurung. Semua energi roh tersedot oleh kekuatan jiwa dan berubah menjadi jaring laba-laba yang saling terkait. Jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari sarang laba-laba dan melolong di udara. Suaranya sangat memekatkan telinga seperti kuku yang menggores papan kayu oleh seratus cakar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah iblis jiwa putih ini terbang keluar dari langit, mereka berkumpul. Jaring langit di udara seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Itu sebenarnya mengelilingi pedang surgawi Muyu dari sudut yang rumit dan kemudian bergabung dengan pedang surgawi Muyu. Memadamkan. Wilayah hidup dan mati yang menutupi pedang surgawi menghilang dalam sekejap mata. Itu dihancurkan secara paksa oleh Omni Direction Solvian. Pada saat ini, nafas naga hitam di belakangnya keluar lagi. Muyu mengerutkan kening. Saat pedang surgawi diimbangi, energi roh di tubuhnya telah diekstraksi. Menggunakan dua domain berbeda masih cukup membebani baginya. Meskipun dia kini telah melangkah ke tahap kendaraan hebat, hal itu masih sedikit berat. Bang! Tubuh Muyu tersapu oleh nafas naga hitam. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan menabrak gunung, mengguncang seluruh gunung. Namun, gunung ini juga diselimuti oleh kekuatan yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Muyu saat ini sangat tirani, dia tetap tidak dapat meninggalkan jejak apapun di gunung ini. Muyu merasa suasananya menindas dan dia hampir tidak bisa bernafas. Mengaum! Naga hitam itu menggulung ekor hitamnya yang mematikan dan terus menyerang ke arah Muyu. Muyu mengertakan gigi dan mengetuk tebing di belakangnya dengan ujung kakinya. Formasi konstelasi biduk muncul dan membungkus tubuhnya, membentuk hantu. Dia secara paksa berteleportasi keluar. Ekor naga hitam itu menghantam gunung, mengguncang gunung itu lagi. Hahaha! Apakah menurut Anda hanya Anda yang memiliki dua kemampuan domain? Saya lupa memberitahu Anda, saya memiliki enam kemampuan domain di tangan saya. Hansi Yangluan tertawa bangga. Enam kemampuan domain. Orang-orang dari klan jiwa sangat siap. Hati Muyu tenggelam. Domainnya dapat disegel dalam objek yang kuat, sehingga orang lain dapat menggunakan kemampuan domain orang lain satu kali. Misalnya, Muyu telah memperoleh kemampuan domain dari empat raja iblis. Kemampuan domain keempat raja iblis ini sangat kuat dan membantu Muyu memecahkan banyak masalah yang merepotkan. Tidak diketahui berapa banyak Master Panggung Daceng yang ada di istana lapisan ketiga. Orang-orang ini masing-masing membuat banyak domain dan menyerahkannya kepada lima orang ini, sehingga ketika mereka menghadapi bahaya di medan perang kuno, mereka dapat menggunakan domain orang lain untuk menghadapinya. Orang-orang di istana ketiga sepenuhnya siap untuk sembilan tempat suan imortal kali ini. Mungkin bukan hanya Hansi Yangluan. Beberapa orang klan jiwa lain yang memasuki medan perang kuno juga memiliki jumlah domain yang sama. Bertarung dengan salah satu dari mereka sama dengan bertarung dengan mereka semua. Mereka benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Membuat kemampuan domain sangat merepotkan. Mereka perlu istirahat lama untuk pulih. Marsikal kecil mau tak mau berkata. Untuk tempat suan imortal, mereka mungkin mulai bersiap ketika kita menghancurkan gerbang bintang dan gerbang neraka. Kata Muyu. Hanya ketika dia mencapai tahap kenaikan besar barulah Muyu memahami betapa sulitnya menciptakan kemampuan domain. Bagi orang-orang Great Ascension Stage, setiap kali mereka menciptakan kemampuan domain, itu membutuhkan banyak energi. Itu hampir menguras kekuatan spiritual mereka sendiri untuk secara paksa menyegel kemampuan domain dalam sebuah benda kecil. Setelah itu, mereka harus melalui masa kelemahan. Setidaknya perlu beberapa hari untuk pulih. Dapat dikatakan bahwa menyegel domain milik sendiri di dalam leontin batu giyok atau fondasi susunan lainnya adalah tugas tanpa pamrih. Secara umum, orang-orang Great Ascension Stage tidak akan dengan sengaja melakukan ini kecuali mereka benar-benar ingin melindungi seseorang. Selain itu, membuat item domain akan menghabiskan banyak energi. Lagi pula, itu menggunakan domain orang lain. Jika mereka tidak mengenalnya, akan sulit menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, orang-orang klan jiwa sepenuhnya siap untuk pertempuran suan imortal ini. Hansi yang luan memiliki enam kemampuan domain. Bahkan jika dia menggunakan salah satu dari mereka, sepuluh arah jiwa iblis, untuk membatalkan kekuatan pedang surgawi Muyu, masih ada empat yang tersisa. Selain domainnya sendiri, ada lima. Bang! Naga hitam itu sudah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Muyu. Muyu menghindar lagi dan berteleportasi jauh. Meskipun naga hitam ini tidak menggunakan domain tertentu, anehnya kekuatannya masih bersifat tirani. Itu cukup merepotkan bagi Muyu. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita masih menggunakan Yukian Kun untuk menjaga wilayah kekuasaannya? Panglima kecil bertanya. Tidak, domain ini menghabiskan banyak kekuatan spiritualku. Muyu menggelengkan kepalanya. Yukian Kun dapat merusak domain orang lain dan mengubah aturan domain tersebut. Dia bisa mengendalikan domain di tangannya sendiri. Namun, semakin kuat suatu domain, semakin besar kekuatan roh yang diperlukan untuk melemparkannya. Dengan situasi Muyu saat ini, tidak realistis baginya untuk terus menggunakan domain lain yang telah digunakan oleh Cold Fragrance Chaos. Hansiang Luan sepertinya memahami hal ini. Dua bola jiwa lagi muncul di tangannya. Kedua bola jiwa ini terbungkus gelombang kuat. Itu adalah dua domain Great Ascension Stage lainnya. Saya akui bahwa domain yang Anda pahami sangat kuat, dan Anda dapat mengontrol domain saya, tetapi itu tidak cukup. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mengontrol tiga domain yang sangat berbeda secara bersamaan. Hansiang Luan tertawa dingin. Cahaya putih keluar dari tangannya dan menghancurkan kedua bola jiwa itu. Tiba-tiba angin menderu-deru, kilat menyambar, dan guntur menderu-deru. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyembur keluar, menutup seluruh kekosongan. Domain, kosongkan tangan hantu. Dari tempat keempat di papan peringkat abadi tertinggi, domain Guan Hua. Domain, bahasa hantu awan darah. Dari tempat kedua di papan peringkat abadi tertinggi, domain Leng Yuqiu. 1108. Langit ditutupi oleh wilayah dua panggung kendaraan hebat. Seluruh area itu seperti awan hitam, dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan seolah-olah akan merobek langit dan menghancurkan seluruh dunia. Tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Tangan hantu ini semuanya diselimuti cahaya hitam. Mereka tiba-tiba muncul di sekitar Muyu. Setiap tangan hantu sangat kuat. Udara bergetar karena tekanan, dan seluruh tanah bergemuruh hebat. Kekosongan di atas tangan hantu itu ditutupi oleh awan berwarna merah darah. Awan ini sepertinya terkondensasi oleh darah. Warnanya merah dan menetes, dan tidak diketahui berapa banyak darah yang terkumpul. Awan darah terus berubah, dan roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berjuang di dalamnya. Tangan hantu hitam itu tumpang tindih dengan awan darah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kental, yang membuat mual. Berdengung. Suara hantu sedih keluar dari awan darah, membentuk pusaran. Gelombang suara meluncur dari pusaran dan meluncur ke arah Muyu dari segala arah. Gelombang suara tidak dapat dihentikan, dan mustahil bagi manusia untuk melepaskan diri darinya. Muyu dengan tenang melihat dua kemampuan domen yang ditumpangkan. Pedang surgawi di tangannya meraung sekali lagi. Puluhan ribu pedang ki melonjak ke langit. Chao Tiki Indan yang berputar di sekelilingnya, membentuk aura yang sangat kejam dan luas. Itu seperti aura yang kuat, melindungi tubuh Muyu. Pada saat ini, mata Muyu dipenuhi cahaya hitam dan putih lagi. Mata kirinya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih tak berujung. Cahaya putih membubung ke langit, seperti sumber kehidupan paling murni di dunia, dan disuntikkan ke pedang surga. Aura pedang langit langsung meningkat, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya putih. Pedang itu berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan pedang ki memancarkan vitalitas. Kemanapun perginya, seolah membawa harapan bagi dunia, membuat orang merasakan lonjakan vitalitas. Pedang ki yang penuh vitalitas menebas, dan bertemu dengan dua domain grid vehiclestage yang digunakan oleh Hansi yang luan. Ledakan Aura dasyatnya seperti banjir yang membobol bendungan, menenggelamkan seluruh bumi. Konfrontasi antara Heaven Sword dan dua domain grid vehiclestage menimbulkan suara gemuruh yang menggemparkan. Pedang ki yang tak ada habisnya di pedang surga mulai menyebar secara bertahap ke tangan hantu dan tangan hantu yang mendekat. Setelah dua domain grid vehiclestage didukung oleh vitalitas, mereka mulai berkembang secara bertahap, seolah-olah mereka telah menstimulasi potensi yang tak terbatas, dan menjadi lebih mengejutkan. Mati. Hansi yang luan melihat bahwa dua domain yang dia pinjam menjadi semakin kuat, dan senyuman ganas muncul di wajahnya. Dia memiliki domain orang lain, yang sama saja dengan bekerja sama dengan dua master panggung daceng untuk melawan Muyu. Awalnya ini adalah pertarungan yang tidak adil. Tidak peduli seberapa kuat Muyu, mustahil baginya untuk menandingi beberapa dari mereka. Belum lagi, Sky Swat telah memperkuat domain Void Ghost Hand dan domain Blood Cloud Ghostly Whisper. Oleh karena itu, situasi Muyu saat ini bahkan lebih tidak rasional. Menurutnya, Muyu pasti sudah mati. Mati, saya kira tidak demikian. Kaki Muyu sudah berkedip dengan arah 8 trigram, dan seluruh tubuhnya menjadi ilusi yang tak tertandingi. Seolah-olah dia telah menyembunyikan dirinya di dunia fana, menjadi tidak bisa dilacak. Suara mendesing. Nafas naga hitam di belakangnya langsung melewati tubuh Muyu, tapi seolah-olah itu mengenai ilusi. Muyu berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Matanya seperti dua api hitam dan putih yang saling terkait, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat berbeda. Dia telah menjadi juru bicara hidup dan mati. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Kekuatan domain menyebar, menggabungkan kekosongan di sekitar Muyu menjadi dua dunia yang kabur. Mata kirinya berkedip-kedip dengan cahaya putih, namun dunia di sebelah kiri dikelilingi oleh aura kematian. Mata kanannya memancarkan cahaya hitam, namun dunia di sebelah kanannya dikelilingi oleh aura kehidupan. Hidup dan mati mempertahankan keadaan yang indah. Tubuh Muyu tampaknya telah menjadi ikan yin yang, dan matanya adalah mata ikan yin yang. Segala sesuatu di dunia kehidupan tumbuh dengan pesat, dan di dunia kematian, mereka layu tanpa daya. Bunga bermekaran dan layu, ilusi muncul dan menghilang. Hidup dan mati mengontrol langit dan bumi. Domain kedua Muyu menyebar, bertumpuk di atas domain pertama. Kedua domain tersebut saling melengkapi, membentuk siklus hidup dan mati yang mengerikan. Di wilayah kekuasaannya, hidup dan mati dipisahkan dalam sekejap. Yu Qian Kun miliknya tidak hanya dapat melekat pada domain orang lain, tetapi juga dapat melekat pada domain sekejap mata antara hidup dan mati. Ledakan Pedang langit, dengan Muyu sebagai pusatnya, memancarkan gelombang energi yang kuat. Pedang ini telah menjadi benda suci yang mengatur hidup dan mati. Ketika dinaikkan, semuanya akan kembali ke musim semi. Jika jatuh, itu akan menghancurkan alam semesta. Bang, bang! Dua ledakan dahsyat datang dari atas domain tersebut. Murid Hansiang menyusut, dan dia terkejut dan marah. Bagaimana ini mungkin? Saya bahkan belum menggunakan kekuatan penuh dari kedua domain saya. Bagaimana? Domain, Void Ghost Hand, dan Blood Cloud Ghost Whisper telah mencapai puncaknya. Itu seperti porselen, dan meledak menjadi bintik cahaya bintang di udara. Tidak ada cara untuk menolak. Namun Chaotic Fragrance tidak punya waktu untuk menangani dua area rusak tersebut. Pedang langitmu Feder turun dari langit. Itu langsung menuju Chaotic Fragrance. Hansiang meraung lagi dan lagi. Dia telah mengeluarkan bola jiwa terakhirnya. Ini adalah kemampuan domain Yikiansu, nomor satu di papan peringkat abadi ekstrim. Tapi pedang langit Muyu sepertinya telah melewati ruang dan waktu. Sebelum Hansiang dapat menghancurkan domain terakhir, pedang langit telah menembus dahinya. Seluruh tubuh Hansiang gemetar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kekuatan jiwa Hansiang sepertinya telah berhenti. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi kekuatan jiwanya tidak lagi di bawah kendalinya. Ia bahkan mendapat ilusi bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Hidupnya bukan miliknya lagi, itu milik Muyu. Energi hitam dan putih mengalir ke tubuh Hansiang. Hansiang meraung dan mencoba melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Separuh kiri tubuhnya ternoda oleh energi kehidupan. Dia tiba-tiba menjadi sangat suci. Dia seperti dewa yang agung, layak disembak. Namun, bagian kanan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Kekuatan jiwanya telah dilahap, memperlihatkan penampilan aslinya yang kotor dan jelek. Dia seperti badut yang melompat-lompat. Mulutnya lancip, dan kulitnya dipenuhi urat-urat hijau bergelombang yang tampak seperti cacing tanah. Dia tampak sangat jahat. Naga hitam itu meraung dan menyerang Muyu. Namun di tengah jalan, ia dikejutkan oleh kekuatan pedang langit Muyu. Matanya yang galak menunjukkan ekspresi ketakutan. Rasanya seperti telah melihat perpaduan cahaya dan neraka. Itu sangat menakutkan. Muyu hanya menoleh dengan acu-ta'acu dan menatap naga hitam yang tubuh bagian atasnya berupa kerangka. Naga hitam itu terintimidasi oleh kekuatan mata hitam dan putihnya. Tidak ada lagi kebrutalan seperti sekarang. Ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, tanpa penundaan sedikitpun. Muyu tidak peduli dengan naga hitam itu. Dia hanya melihat ke arah Hansiang yang tertahan. Kemudian dia mengulurkan tangan dan perlahan-lahan mengambil manik jiwa yang Hansiang tidak punya waktu untuk menggunakannya. Itu berisi domen Yikiansu. Yikiansu adalah orang abadi ekstrim nomor satu di peringkat abadi ekstrim. Wilayah kekuasaannya pasti luar biasa. Hidup dan mati mengendalikan alam semesta. Dengan wilayah kekuasaanku, aku hanya perlu pemikiran untuk mengubahmu menjadi abu dan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Tapi aku tidak berencana membiarkanmu mati begitu saja karena masih ada satu hal yang harus kulakukan. Muyu memandang Hansiang Luan dengan acuh-ta'acuh. Hansiang Luan juga menatap mata Muyu. Dia takut dengan mata hitam dan putih Muyu. Pada saat ini, cahaya melewati mata Muyu dan memasuki mata Hansiang Luan. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ingatan Hansiang Luan melintas di depan mata Muyu. Tapi ketika Muyu hendak melihat lebih dekat, ingatan Hansiang Luan tiba-tiba hancur. Haha, Muyu, mustahil bagimu untuk melihat ingatanku. Tuhan telah lama mengetahui kemampuanmu. Dia telah menetapkan batasan dalam pikiran kita masing-masing. Kamu harus menyerah pada gagasan itu. Hansiang Luan berkata dengan kejam. Setelah mengatakan ini, matanya perlahan menjadi bingung. Hansiang Luan yang kehilangan ingatannya sepertinya sudah lupa siapa dirinya dan dari mana asalnya. Namun, kekuatan jiwa yang tertekan di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Jika seorang kultifator tahap kenaikan besar menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya akan sangat menakutkan. Jika berada di benua lapisan ketiga, mungkin akan meledakan segalanya dalam jarak 10.000 mil. Tapi domain, hidup dan mati mengendalikan alam semesta, milik Muyu telah mengendalikan kekuatan jiwa Hansiang Luan. Ku bilang, di wilayahku, hidupmu adalah milikku. Jika aku ingin kamu mati, kamu bisa mati. Jika aku tidak ingin kamu mati, kamu tidak bisa mati. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Energi hitam dan putih sudah mulai berputar ke dalam pikiran Hansiang Luan, secara bertahap membalikkan ingatannya. Mata bingung Hansiang Luan tiba-tiba menjadi jelas dan menjadi ketakutan dan marah lagi. Kamu, bagaimana kamu bisa? Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memulihkan ingatanku. Hansiang Luan meraung. Hidup dan mati mengendalikan alam semesta. Kehancuran dan kelangsungan hidup segala sesuatu termasuk ingatanmu. Ingatanmu hanya akan hancur jika aku ingin menghancurkannya. Jika aku ingin melihat ingatanmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Suara Muyu sangat besar. Itu bergema di benak Hansiang Luan, menyebabkan hatinya menjadi dingin. Hansiang Luan tidak pernah menyangka bahwa domain Muyu akan sekuat ini. Apakah ini benar-benar domain yang bisa dimiliki manusia? Tapi tatapan Muyu telah menembus ingatan Hansiang Luan dan melihat semua yang dia tahu. Hansiang Luan adalah ahli tahap kenaikan besar. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Istana Lapis Ketiga dan berpartisipasi dalam hampir semua acara besar di Istana Lapis Ketiga. Untuk mencegah rahasia mereka bocor, mereka semua mengambil tindakan untuk membakar ingatan mereka. Tapi mereka masih salah perhitungan. Mereka salah menghitung bahwa Muyu bisa memahami domain yang menentang surga. Skema apa yang sedang dibuat oleh White Domain? 1109. Sungai dan gunung yang sempurna. Ini adalah pesan yang ditinggalkan Bai Jie untuk Hansiang Luan dan yang lainnya sebelum meninggalkan Istana Ketiga. Hansiang Luan menganggapnya sebagai hal yang paling penting. Ada banyak kenangan penting di benak Hansiang Luan dan Muyu bisa menguraikannya satu per satu. Surga Ketiga memiliki batasan yang sangat kuat yang disebut sungai dan gunung sempurna. Pembatasan ini memastikan bahwa ras aneh di luar surga ketiga tidak dapat menyerang surga ketiga. Dan sungai dan gunung sempurna adalah penghalang pelindung yang diberikan Jian Ying Chen Feng ke surga ketiga. Perlombaan jiwa dikirim ke surga ketiga melalui jalur reinkarnasi. Namun meski begitu, mereka tidak dapat berbuat sesuka hati mereka di surga ketiga karena sungai dan gunung yang sempurna. Terlepas dari apakah itu perlombaan jiwa, perlombaan tanpa bayangan, perlombaan tanpa bayangan, perlombaan tanpa bayangan, atau perlombaan bulan, mereka semua mencari tanah dan pegunungan yang sempurna. Karena mereka bukan milik surga ketiga, mereka akan sangat dibatasi di surga ketiga. Jika mereka ingin membunuh orang, mereka akan sangat dibatasi. Setelah sungai dan gunung sempurna diaktifkan sepenuhnya, ras aneh tidak akan mampu membunuh kultifator manapun yang berada di bawah tahap penggabungan tubuh. Untuk mengendalikan semua ras di surga ketiga, pertama-tama mereka harus menghancurkan batasan sungai dan gunung sempurna. Bai Jie telah mencari lokasi sungai dan gunung sempurna selama bertahun-tahun. Ras tanpa bayangan dan ras bayangan adalah sama. Sekarang, Bai Jie mengandalkan keterampilan formasinya yang kuat untuk menciptakan formasi yang dapat melawan sungai dan gunung sempurna. Dan kali ini, dia pergi untuk menyempurnakan formasi ini dan menghancurkan sungai dan gunung sempurna dalam satu gerakan. Tujuan ras jiwa adalah untuk mengendalikan seluruh surga ketiga dan mengubahnya menjadi tempat berburu ras aneh. Ras aneh manapun akan menggunakan metode mereka sendiri untuk membantai tiga ras di surga ketiga. Tidak peduli apakah itu jiwa, daging, atau bayangan. Semuanya adalah nutrisi untuk ras aneh. Setelah sungai dan gunung sempurna dihancurkan, para penggarap diri di surga ketiga akan benar-benar menjadi hewan ternak. Mereka akan dipaksa untuk mereproduksi tanpa henti sebelum disembelih dan diubah menjadi makanan bagi ras aneh. Ternyata inilah alasan mengapa sepuluh Raja Iblis besar memberontak melawan penegas surga. Raja Iblis Laut dan Raja Iblis Keraputi selalu mengatakan bahwa klan Iblis ingin mengendalikan nasib mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka bertarung dengan klan bulan, ingin mengusir klan bulan dari dunia ini. Namun, perlawanan surga kedua gagal. Penjaga surga ingin menghancurkan ras surga kedua. Pada saat itu, Jian Ying dan Chen Feng tidak mampu menghentikan terjadinya tragedi surga kedua. Oleh karena itu, Jian Ying dan Chen Feng hanya bisa menggunakan kultivasi seumur hidup mereka untuk melindungi surga ketiga dan mencegah hal yang sama terjadi di surga ketiga. Jian Ying dan Chen Feng telah melindungi surga ketiga selama ribuan tahun. Namun, ketika budidaya mereka habis, penjaga surga akhirnya mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam perlombaan jiwa dan mengambil kendali segalanya. Ras asing adalah talenannya, dan kita, surga ketiga, adalah dagingnya. Jadi begitu. Mu Yu mengepalkan tangannya. Di bawah perlindungan gurunya, lapisan langit ketiga telah menjadi dunia yang aman, mencegah ras-ras aneh melakukan apa yang mereka inginkan. Namun pada akhirnya, dia telah kehabisan kultivasinya dan tidak dapat terus melindungi lapisan langit ketiga. Namun, dia masih merasakan kemarahan di dalam hatinya, bukan hanya karena rencana jahat ras aneh, tetapi juga karena kultivator lapisan surgawi ketiga. Saat itu, para penggarap diri yang bodoh dan bodoh itu sebenarnya memilih untuk percaya bahwa perlombaan jiwa akan memangsa mereka. Mereka telah memilih untuk berperang melawan dewa sejati yang benar-benar melindungi mereka. Semua ini tampak menggelikan dan ironis. Ketika kebenaran muncul, Muyu tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia tidak pernah mengerti. Meskipun dia tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan pembantaian, dia masih tidak dapat memahami satu hal pun. Apa yang ada di lapisan langit ketiga yang layak untuk dilindungi oleh gurunya? Orang-orang bodoh. Mereka sudah menjadi hewan ternak yang menunggu untuk disembeli, namun mereka masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun mereka mulai melihat wajah jelek dari ras jiwa dan mulai mempertanyakan tindakan istana lapisan ketiga, Muyu masih merasa sedih untuk mereka. Banyak kesalahan yang tidak mudah dimaafkan. Tidak ada yang bisa menggunakan ketidaktahuan sebagai alasan kebodohan. Muyu, kamu tidak ingin mengikuti jejak lelaki tua berjanggut putih itu, kan? Si tampan kecil bertanya dengan lembut. Muyu mengusap kepala si tampan dan perlahan berkata, aku bukan lagi pemuda naif yang keluar dari pegunungan Moyun. Aku bukan lagi pemuda yang ingin melindungi dunia dan menjadi penyelamat seluruh dunia. Pengalaman guru membuat saya memahami satu hal, terlalu sulit untuk menjadi penyelamat. Aku ingin menjadi versi sederhana dari diriku sendiri. Dia memikirkan tentang Cheng Yan, Luo Sang, dan Siang Nan. Cheng Yan ingin menjadi penyelamat dan melindungi dunia demi tuannya, tetapi keduanya tidak melakukannya. Muyu juga tidak mau. Lalu apa rencanamu? Tanya si tampan kecil. Muyu merenung sejenak sebelum matanya menjadi sangat tajam. Hanya dengan berpikir, Han Siang berubah menjadi abu di hadapannya. Bahkan jiwanya hancur total. Orang ini tidak lagi ada di alam semesta kehidupan dan kematiannya. Orang ini telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Hancurkan istana lapisan ketiga, lalu. Muyu tidak melanjutkan. Dia ingin menggunakan metodenya sendiri untuk menghadapi dunia ini. Tanda pisah. Di luar prasasti surgawi tertinggi, semua orang berseru. Han Siang Luan, ekstrim imortal peringkat kelima, telah mati. Semua kultifator terkejut. Mereka semua tahu seperti apa tingkat kultifasi Han Siang Luan itu. Beberapa jam yang lalu, aura Grand Ascension Stage yang tak terhitung jumlahnya masih terjalin dengan erat. Han Siang Luan adalah salah satunya, tapi dalam sekejap mata, Han Siang Luan sudah mati. Jika seorang kultifator Grand Ascension Realm tidak dapat bertahan hidup di monumen, lalu bagaimana dewa ekstrim lainnya bisa bertahan? Tidak ada yang tahu bahaya apa yang mengintai di monumen abadi yang ekstrim, mereka juga tidak tahu bagaimana Han Siang meninggal, tetapi mereka memperhatikan bahwa Muyu telah menggantikan Han Siang dalam daftar. Itu Muyu. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar membunuh Han Siang Luan, sulit dipercaya. Semua kultifator terkejut. Muyu sebenarnya membunuh Han Siang Luan dan menggantikannya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Di gunung yang jauh, ekspresi Hun Kui sangat gelap. Kematian Han Siang Luan membuatnya semakin marah. Muyu, langkah bagus. Tapi jika menurutmu ini cukup untuk melawan kami, kamu masih terlalu muda. Hun Kui memikirkan sesuatu dan mencibir. Pandangannya melewati kerumunan yang berisik. Sudah ada kuali suara dan vitalitas yang mendidih. Sekarang semua orang tahu bahwa Ras Hun tidak bisa membunuh kultifator di bawah alam integrasi tubuh. Mereka tidak lagi takut pada orang-orang dari istana ketiga. Pandangan Hun Kui tertuju pada dua orang di antara kerumunan itu. Kedua orang itu juga menatapnya tanpa rasa takut. Ni Lei, Cubuku, jangan terlalu cepat senang. Hun Kui mendengus. Tan King Kuan dan Cubuku sepertinya telah mendengar apa yang dikatakan Hun Kui tapi mereka tidak peduli sama sekali. Jika kamu berurusan dengan Hun Kui, seberapa percaya diri kamu? Tan King Kuan bertanya. Penganut Tao Cubuku mengelus janggutnya dan bertanya, jika kamu berhadapan dengan Bai Jie, seberapa percaya diri kamu? Jika kita menghadapi penjajah asing, seberapa yakin kita? Tan King Kuan melihat ke Monumen Abadi Ekstrim. Pendeta Tao Cubuku bermain dengan beberapa baturoh di tangannya dan bertanya, bagaimana jika kita menambahkan Deadwood dan Evergreen? Tan King Kuan menggelengkan kepalanya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tanda pisah-tanda pisah. Medan Perang Kuno. Setiap orang yang memasuki Medan Perang Kuno merasakan gelombang ketakutan. Keanehan tempat ini berada di luar imajinasi mereka. Itu seperti dunia lain yang telah lama hancur. Namun, reruntuhan yang tersisa dilindungi oleh berbagai kekuatan dahsyat. Kekuatan semacam ini begitu kuat sehingga bahkan Dewa Ekstrim di alam kenaikan besar tidak dapat menghancurkannya, apalagi kultifator alam integrasi tubuh dan alam melewati kesengsaraan lainnya. Namun, selama mereka berhati-hati dan tidak memprovokasi makhluk purba yang kuat dan menghindari wilayah keberadaan yang kuat, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Tian Ran juga memasuki Medan Perang Kuno. Ketika dia memasuki Monumen Abadi Ekstrim, tidak ada yang memperhatikannya. Untuk mencegah Ras Hun menemukan masalah dengannya, dia menggunakan formasi ilusi seratus wajah dengan bantuan Master Lu. Dia adalah kelompok orang pertama yang memasuki Monumen Abadi Ekstrim. Namun, formasi ilusi seratus wajah telah menghilang. Dia baru saja bertemu dengan binatang iblis bercakar tulang yang kuat. Meskipun dia telah melarikan diri, formasi ilusi seratus wajah di tubuhnya telah dihancurkan. Kemana Muyu pergi sekarang? Tian Ran mendarat di samping aliran gunung. Sungai mengalir deras dan tumbuh-tumbuhan rindang. Di kejauhan, ada padang rumput yang luas. Di padang rumput, ada istana bobrok yang melayang di udara. Semacam makhluk kuat bersembunyi di dalam. Tian Ran tidak mengganggunya. Dengan budidaya alam kesengsaraan yang melewati saat ini, sangat tidak bijaksana untuk mengganggu monster alam Yu pasti ada di suatu tempat di dunia ini. Meskipun Muyu diam-diam meninggalkan Sekte Arai terakhir kali, dia percaya bahwa Muyu pasti tidak akan absen dari pertempuran abadi Suan. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah Tian Ran memasuki medan perang kuno, dia merasa ada sesuatu yang membimbingnya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh karena dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Mengapa ada sesuatu yang membimbingnya? Apakah kamu ingin memeriksanya? Meskipun Tian Ran sangat sederhana, dia sebenarnya tahu banyak. Dia tahu bahwa ada beberapa mantra kuat yang dapat menyebabkan orang berhalusinasi mereka ke wilayah tersebut. Kemudian, mereka akan dibunuh. Banyak binatang iblis yang kuat menangkap mangsanya dengan cara ini. Saat dia ragu-ragu, suara keras tiba-tiba datang dari jauh. Raungan yang begitu kuat menyebabkan seluruh tanah bergetar. Jika itu adalah lapisan surgawi ketiga, tingkat getaran seperti itu akan cukup untuk menghancurkan tanah dalam jarak seribu mil. Namun, tempat ini dijaga oleh kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada yang hancur. Itulah kekuatan sebuah domain. Mungkinkah Muyu dan yang lainnya? Tian Ran merenung sejenak. Dia melihat sekeliling. Bukan rencana jangka panjang untuk tinggal di sini. Dia tahu bahwa Muyu dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang memasuki tempat ini. Ada juga orang-orang dari Sol Rache. Orang-orang itu juga harus berada di alam kenaikan besar. Mungkin juga ada orang-orang dari Sol Rache. Apapun yang terjadi, aku akan pergi dan melihatnya. Jika itu Muyu dan yang lainnya, itu akan lebih baik. Kita bisa menjaga satu sama lain di tempat ini. Jika itu adalah perlombaan jiwa, kita akan pergi. Tian Ran memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk pergi ke tempat itu untuk melihatnya. Dia dengan hati-hati menyeberangi sungai yang bergejolak. Di tempat ini, dia tidak berani terbang terlalu tinggi karena takut menarik perhatian makhluk kuat lainnya. Setelah terbang sekitar satu jam, dia mendarat di aliran gunung, dan suara itu datang dari depannya. Ledakan. 1110. Tian Ran melompat ke aliran gunung dan melihat ke depannya dengan heran. Pada saat ini, aliran gunung dipenuhi cahaya putih dan ada ilusi kuat yang berkedip-kedip. Di antara sosok-sosok yang terjalin, Tian Ran melihat sosok suci yang diselimuti cahaya putih. Dia sudah tahu siapa pihak lainnya. Orang ras jiwa tahap kenaikan yang hebat. Jelas sekali, orang ras jiwa tahap kenaikan besar ini secara tidak sengaja memasuki wilayah makhluk kuat dan diperlakukan sebagai penyusup oleh makhluk kuat tersebut. Di tempat ini, bahkan orang Sol Rache tidak memiliki hak istimewa apapun. Mereka juga harus berhati-hati terhadap makhluk kuat di medan perang kuno. Tian Ran segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia belum melangkah ke tahap Great Ascension. Jika dia bertemu dengan orang ras jiwa tahap kenaikan besar, itu bukan pertanda baik baginya. Dia hanya ingin memastikan apakah orang yang bertarung di sini adalah miliknya. Jika tidak, tidak pantas baginya untuk tinggal. Namun, dia tidak pergi jauh. Saat dia mundur dua li, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya dan menekannya. Siapa ini? Tian Ran kaget. Dia menghindar ke samping dan pedang surga di tangannya sudah menghadap cahaya putih. Ding! Pedang Ki Tian Ran langsung patah, tetapi Tian Ran mundur lagi. Gadis surgawi dari Sekte Debu Merah, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sosok suci muncul di sekitarnya. Kekuatan domain telah menutup semua jalur mundur Tian Ran. Siapa kamu? Ekspresi Tian Ran berubah. Yang rendah hati ini adalah Tian Ran, nona Tian Ran benar-benar berbakat. Pantas saja orang mengatakan bahwa gadis surgawi Debu Merah adalah satu dari sepuluh ribu. Keberuntungan bocah Muyu itu sangat bagus. Ketiga dalam daftar abadi ekstrim, Yue Hansha. Saat ini, Yue Hansha sedang menatap Tian Ran dengan wajah penuh ejekan. Dia dengan malas mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Ada fluktuasi kekuatan jiwa Great Ascension Stage. Saya awalnya datang untuk memeriksa situasinya. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Ekspresi Tian Ran tegang. Hatinya sudah tenggelam ke dasar. Dia dengan kuat memegang pedang embun abadi di tangannya. Embun abadi itu seperti genangan air jernih yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menggigit. Bertemu dengan orang Sol Rache, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Apa yang kamu inginkan? Tian Ran bertanya dengan suara yang dalam. Nona Tian Ran, saat pertama kali melihatmu, aku sudah sangat terpesona olehmu. Jika bukan karena Tuhan tidak ingin aku menyentuhmu, kita pasti sudah bersama di Sekte Debu Merah. Bagaimana menurutmu? Mata Yue Hansha menunjukkan ekspresi menyedihkan. Cahaya putih suci di tubuhnya juga menghilang. Kalian benar-benar menjijikan. Pedang surgawi di tangan Tian Ran telah membubung ke langit, terhubung dengan kubah biru surga. Niat pedang yang kuat bercampur dengan kekuatan surgawi yang cemerlang menebas ke arah Yue Hansha. Pedang itu melesat, menyebabkan udara bergetar tanpa henti. Namun di dalam domen Yue Hansha, jaring laba-laba putih bersilangan terbentang. Jaring laba-laba putih menyatu dengan kuat menggenggam pedang surgawi yang kuat dan memusnahkannya sekali lagi. Meskipun pedang surgawi sangat kuat, di hadapanku, pedang itu tidak layak untuk disebutkan. Yue Hansha menatap Tian Ran, matanya dipenuhi cahaya penuh nafsu. Kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan Tian Ran. Tian Ran mengatupkan giginya. Pedang embun abadi kembali ke tangannya, tetapi dia mengerti bahwa dia sudah tidak dapat bergerak karena Tian Ran masih belum melangkah ke alam kenaikan besar. Menghadapi Yue Hansha, dia tidak punya ruang untuk menolak. Kamu harus patuh mengikutiku. Yue Hansha tersenyum cabul saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Tian Ran. Tian Ran berteriak dengan marah. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, berubah menjadi teratai emas. Teratai emas langsung ditutupi dengan aura yang tak ada habisnya. Rune berkedip-kedip di bawah kakinya dan nyala api keemasan menyala, dengan paksa menerobos wilayah kekuasaan Yue Hansha dan bergegas keluar dari wilayah kekuasaannya. Kekuatan hidup yang ditinggalkan Mu Yu diperoleh dari pohon bodi. Kekuatan hidup ini sangat singkat, tetapi dikombinasikan dengan seni teratai debu merah Tian Ran, dia dapat menampilkannya dengan sempurna. Api teratai emas adalah musuh kekuatan jiwa. Itu bisa membuat domen Yue Hansha tidak dapat melakukan apapun padanya untuk waktu yang singkat. Sobat baik, kamu sebenarnya punya beberapa kahlian. Tapi aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Kekuatan jiwa Yue Hansha saat ini tidak efektif melawan Tian Ran, tetapi dia juga memahami bahwa kekuatan hidup ini tidak dapat terbakar dalam waktu lama. Tidak mungkin bagi Tian Ran untuk lepas dari tangannya. Tian Ran dengan ganas bergegas menuju tanah. Di saat kritis ini, dia tetap mempertahankan ketenangannya. Jika dia tidak melakukan ini dan kehilangan rasa kesopanannya, dia khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, api emas di tubuh Tian Ran perlahan-lahan meredah. Jika dia terus terbakar, dia akan mulai membakar abis kekuatan hidupnya. Dia hanya bisa jatuh ke arah hutan. Namun, Yue Hansha sudah muncul di depan Tian Ran. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yue Hansha tertawa cabul saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Tian Ran. Tapi saat ini, teriakan ringan terdengar. Aura tirani meledak dari depan. Kekuatan surgawi yang cemerlang seperti petir yang meledak di langit, menyebabkan warna kulit Yue Hansha berubah. Dia merasa seolah-olah telah bertemu dengan seorang raja sejati. Aura yang mendominasi ini membuatnya merasa merinding. Dorongan untuk tunduk muncul dari hatinya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menolak aura ini. Ini adalah domain Azure Dragon Monster King, hanya aku yang tertinggi. Jejak ketakutan melintas di mata Yue Hansha. Raja Monster Naga Azure adalah raja monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Wilayah kekuasaannya tak tertandingi di bawah langit dan dia secara alami memiliki sikap seorang raja. Tak satu pun monster yang berani melanggar perintahnya. Namun, Yue Hansha tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat domain Raja Monster Naga Azure di medan perang kuno ini. Jika ini adalah Raja Monster Naga Azure, maka Yue Hansha bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Ini karena dia bukan tandingan Azure Dragon Monster King. Sial, tidak mungkin. Yue Hansha berhenti dengan satu pikiran. Dia berbalik untuk pergi. Raja Monster Naga Azure sangat kuat. Selain tuan mereka Bai Jie, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi dia. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena aura only Iam Supreme ini sepertinya kehilangan sesuatu. Jika Raja Monster Naga Azure yang asli muncul, maka dia akan dibunuh dengan satu pikiran. Dia dengan cepat bereaksi. Ini bukanlah Raja Monster Naga Azure. Saat dia berbalik lagi, Tian Ran sudah menghilang. Kedua sosok itu sudah lari ke kejauhan. Berengsek! Anda benar-benar berani bermain dengan saya. Yue Hansha dengan marah meraung. Dia segera mengejar kedua sosok itu. Tanda pisah-tanda pisah. Di tepi sungai yang jernih, sosok Yue Hansha melintas. Dia dengan marah menyapukan pandangannya ke area tersebut dan menemukan bahwa dia tanpa sadar telah kehilangan jejak Tian Ran. Yue Hansha sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa menangkap Tian Ran akan menjadi hal yang mudah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diselamatkan di tengah jalan. Dia sangat marah. Setelah berpatroli di daerah itu, dia hanya bisa pergi dengan enggan. Satu jam kemudian, sebuah gelembung muncul di air yang mengalir deras. Gelembung itu perlahan menghilang, memperlihatkan dua sosok. Mereka adalah Tian Ran dan Kiao Sui. Tidak apa-apa. Kiao Sui berkata dengan lembut. Dia juga telah memasuki monumen abadi yang ekstrim sebelum Mu Yu. Tidak ada yang memperhatikannya. Kali ini, dia kebetulan lewat dan mengenali Tian Ran yang sedang dikejar oleh para spirita. Saat itu, dia tidak terlalu banyak berpikir dan langsung bergegas menyelamatkannya. Kiao Sui menginjak air. Seluruh tubuhnya anggun, seperti roh di dalam air. Itu sangat menarik perhatian. Dia perlahan berjalan ke pantai dan duduk di atas batu. Tian Ran dengan penasaran memandang Kiao Sui dan berkata, Terima kasih. Kiao Sui tersenyum tipis. Tidak perlu. Aku kebetulan lewat. Keduanya pernah bertemu sekali sebelumnya. Kembali ke desa delapan rumput, ras monster datang untuk merebut mata rohki. Tian Ran dan Kiao Sui masing-masing mewakili ras manusia dan ras monster. Pada saat itulah keduanya mengetahui bahwa mereka telah jatuh cinta dengan pemuda yang sama. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Kedua gadis itu sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak akrab satu sama lain. Hanya saja mereka memiliki hubungan yang halus karena orang yang sama. Saat ini, sangat tidak pantas bagi mereka untuk bertemu di tempat berbahaya seperti itu. Saya pikir Anda sudah menjadi ahli Grand Ascension Stage. Tian Ran memecah kesunyian. Kiao Sui duduk di atas batu di tepi sungai dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu adalah kemampuan domain yang diberikan kakek Azure Dragon untuk menyelamatkan hidupku. Tian Ran memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Saya turut prihatin karena Anda kehilangan sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Di tempat berbahaya ini, memiliki kemampuan domain Grand Ascension Stage di tangannya sudah cukup untuk memberinya lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Namun, Kiao Sui menggunakan domainnya untuk menyelamatkan Tian Ran. Tidak apa-apa, aku masih punya beberapa. Kiao Sui berkata dengan lembut. Ada banyak raja monster di keluarganya dan dia sudah siap. Setelah menggunakan domain Azure Dragon, dia masih memiliki domain raja monster lainnya. Setelah jeda, Kiao Sui berkata. Dan jika dia tahu sesuatu terjadi padamu, dia akan sangat sedih. Tian Ran sedikit tersipu. Dia tahu bahwa Kiao Sui sedang berbicara tentang Muyu. Perasaan yang sangat aneh. Kedua gadis itu sama-sama menyukai orang yang sama, tapi entah kenapa bertemu satu sama lain. Pada saat ini, ketika mereka tiba-tiba membicarakan tentang Muyu, suasananya menjadi sedikit aneh. Kiao Sui diam-diam menatap Tian Ran. Tian Ran adalah gadis yang sangat sederhana. Dia mengenakan gaun kasa hijau dan memancarkan vitalitas yang kuat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilannya yang riang membuat orang tidak bisa membencinya. Tidak heran Muyu menyukainya. Ternyata keduanya sangat mirip. Kiao Sui diam-diam berpikir, Muyu juga orang yang sangat optimis. Dia penuh vitalitas dan mencintai kehidupan. Dia sangat mirip dengan Tian Ran yang sederhana. Tian Ran juga diam-diam melirik Kiao Sui dari waktu ke waktu. Kiao Sui cantik dan ramping, seperti peri yang tak bernoda. Dia bersih dan anggun. Suaranya juga sangat jernih, senyaman air mengalir. Tidak heran Muyu menyukainya. Dia sangat tampan. Penampilannya yang pendiam sangat sempurna, dan dia juga baik hati. Tian Ran juga diam-diam berpikir. Dia memiliki kepribadian yang lincah dan tidak bisa dilindungi undang-undang sama sekali. Kepribadiannya juga sangat santai. Dia sedikit iri pada Kiao Sui. Kedua gadis itu sedang memikirkan urusan mereka sendiri. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Mereka berdua memikirkan mengapa Muyu menyukainya. Setelah berpikir sebentar, mereka tiba-tiba merasa tidak puas dengan Muyu. Siapa yang lebih dia sukai? Baik Tian Ran maupun Kiao Sui sedikit ragu. Mereka berdua merasa bahwa Muyu mungkin lebih menyukai pihak lain. Mereka berdua iri pada pihak lain dan berharap bisa memiliki ciri khas pihak lain. Dengan begitu, Muyu tidak akan tanggung-tanggung. Ketika aku bertemu Muyu, aku harus menanyakan pertanyaan ini dengan jelas.